Tidak ada kesengsaraan petir. Mo Woo Ji tersentak. Meskipun hukum dunia kegelapan dilanggar, seharusnya masih lebih baik daripada dunia dewa, bukan? Kalau di dunia dewa saja dia punya kesengsaraan petir, bagaimana mungkin dunia gelap tidak punya kesengsaraan petir? Tepat saat Mo Woo Ji bertanya-tanya apakah itu karena tidak ada seorang pun di dunia gelap yang mengalami kesengsaraan petir dewa persatuan, Dai Nanjian tiba-tiba berkata, kakak senior Mo, aku baru saja merasakan kesengsaraan petir. Mo Woo Ji menatap Dai Nanjian tanpa berkata apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dewa persatuan yang menstabilkan dewa persatuan level 1 sebelum menghadapi kesengsaraan petir dewa persatuan. Mo Woo Ji menduga bahwa alasan mengapa Dai Nanjian tidak mengalami kesengsaraan petir mungkin terkait dengan hukum dao alam semesta atau munculnya kayu gelap. Setelah menyimpan pelat waktu, Mo Woo Ji hendak membantu memasang susunan pengumpul roh ketika Dai Nanjian menatap kosong ke reruntuhan di depannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, kakak senior Mo, ini adalah kota dewa terbesar di dunia kegelapan, Moni. Aku tidak menyangka kota ini akan berubah menjadi reruntuhan. Mo Woo Ji belum pernah ke dunia gelap sebelumnya, jadi dia tidak tahu seberapa besar kota dewa terbesar di dunia gelap. Yang dilakukannya hanyalah melemparkan beberapa bendera arai dan urat spiritual dewa tingkat tinggi. Setelah itu, dia berkata kepada Dai Nanjian, kamu bisa menjalani kesengsaraanmu terlebih dahulu. Setelah itu, bawa aku ke klanku. Anda dapat datang dan menyelidiki masalah kota dewa Moni saat Anda punya waktu. Dai Nanjian menunjuk keruntuhan di depannya, kakak senior Mo, kekuatan terbesar klanku ada di kota dewa Moni. Sekarang kota itu telah hancur. Ledakan. Sepuluh sambaran petir sudah terbentuk. Dai Nanjian buru-buru berhenti bicara. Pada saat yang sama, dia melangkah ke dalam susunan pengumpul roh dan bersiap untuk menjalani kesengsaraannya. Mouji hanya perlu melihat satu kali kesengsaraan petir ini untuk mengetahui bahwa itu cocok untuk tingkat kultivasi Dai Nanjian. Itu pasti jauh lebih kuat daripada kesengsaraan petir raja dewa saat itu. Namun, ini bukan hal yang buruk bagi Dai Nanjian. Saat Dai Nanjian mengalami kesengsaraan, kehendak spiritual Mouji mendarat di reruntuhan kota dewa Moni. Dia membuka dao fana dan menyempurnakan dunia fana miliknya. Sekarang, level kultivasinya berada di puncak kuasa sage level 9. Saat kehendak spiritualnya mendarat di reruntuhan kota dewa Moni, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Di reruntuhan kota dewa Moni, ada energi yang mirip dengan nafas Hongmeng miliknya. Meskipun aura ini sangat samar, Mouji masih bisa merasakannya. Ada harta karun di bawah kota dewa Moni. Mouji melirik Dai Nanjian, yang sepenuhnya fokus pada kesengsaraannya. Dia dengan santai memasang beberapa susunan pertahanan di sekitar kota sebelum menuju ke bawah. Saat dia memasuki kota dewa Moni, Mouji bisa merasakannya lebih jelas. Setelah turun selama 4 jam penuh, kehendak spiritual Mouji mendeteksi adanya susunan pembatas. Yang mengejutkan Mouji adalah bahwa susunan ini begitu kuat, bahkan dia sendiri tidak dapat memasangnya. Ini jelas merupakan arai dewa yang melampaui level 9. Untungnya, Mouji tidak perlu memasang susunan dewa ini. Dia hanya perlu memasuki susunan dewa ini. Menurut pendapatnya, memasuki suatu rangkaian pembatasan jauh lebih mudah daripada mendobrak rangkaian pembatasan tersebut. Dua jam kemudian berlalu, dan Mouji tahu bahwa tindakannya terlalu berat sebelah. Kalau saja dia tidak menyerang arai terlarang dewa ini dengan paksa, dia tidak akan bisa menghancurkannya. Namun, begitu dia mendobraknya dengan paksa, bagaimana jika ada harta karun yang lemah di dalamnya? Bukankah itu mengerikan? Dia mengamatinya dengan keinginan spiritualnya dan melihat bahwa Dainanjian masih menjalani kesengsaraannya. Mouji memutuskan untuk memasang penghalang yang dapat menghalangi keinginan spiritual. Setelah itu, ia mulai menyimpulkan bagaimana ia dapat menghancurkan susunan terlarang dewa ini. Pada awalnya, Mouji bahkan membagi sebagian keinginan spiritualnya untuk mengamati kesengsaraan Dainanjian. Beberapa jam berlalu, Mouji benar-benar tenggelam dalam susunan pembatasan yang sangat rumit dan mendalam ini. Saluran wahyu daunnya menyimpulkan dengan cepat. Meridian lainnya bekerja sama dengan saluran wahyu daunnya untuk mengedarkan energi spiritual secara terus-menerus. Satu persatu Rune Arai berhasil disimpulkan oleh Mouji. Setelah itu, Rune Arai baru muncul untuk menghalangi keinginan spiritual Mouji. Kaca Ketika sambaran petir terakhir mendarat, Dainanjian bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaiannya. Dia sangat terkejut dengan kultivasinya sendiri. Dia baru saja melangkah ke tahap dewa persatuan. Jika dia ingin memasuki tahap dewa persatuan menengah, dia akan membutuhkan puluhan ribu tahun. Tidak setiap hari dia bisa berkultivasi di lingkungan seperti Mouji. Pada saat ini, setelah sambaran petir, dia langsung melangkah ke dewa kesatuan level 4. Keberuntungan dan kemalangan memang saling terkait. Jika dia menghadapi kesengsaraan petir saat dia berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa, dia tidak akan dapat memanfaatkan kesengsaraan petir untuk memasuki tahap dewa persatuan menengah. Seketika, Dainanjian teringat bahwa Mouji masih di sisinya. Ia buru-buru mengambil beberapa pakaian untuk berganti. Baru kemudian ia menyadari bahwa Mouji bahkan tidak ada di sisinya. Sebaliknya, ada susunan pertahanan di luar susunan pengumpul roh. Sebelum Dainanjian sempat memeriksa kemana Mouji pergi, sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Ia mendarat di luar barisan pertahanan tempat Dainanjian berada. Ketika orang ini tiba di depan Dainanjian, dia langsung merasakan bahwa kultivasi Dainanjian lebih tinggi darinya. Dia datang karena dia melihat urat nadi spiritual dewa tingkat tinggi. Sekarang kultivasi Dainanjian lebih tinggi darinya, mengapa dia berani meminta urat nadi spiritual dewa? Orang ini adalah seorang pria berambut pendek di tahap awal Raja Dewa. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya ke arah Dainanjian. Junior hanya lewat saja. Salam, senior. Ketika Dainanjian melihat pria berambut pendek ini, dia tertegun sejenak. Dia menatap lurus ke arah kultivator tahap Raja Dewa awal ini dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pria berambut pendek ini tidak berani mengatakan apapun. Seorang ahli dewa persatuan dapat membunuhnya dalam sekejap. Setelah sepuluh kali tarikan napas, Dainanjian menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk memperlambat nada bicaranya sebelum berkata, Kau dari klanku. Ketika lelaki berambut pendek itu melihat bahwa Dainanjian mengenalinya, ia menghela napas lega. Ia buru-buru berkata, Ia, junior dari klanku. Baru saja saya merasakan adanya fluktuasi spasial yang kuat jadi saya datang untuk melihatnya. Kemana klanku pindah sekarang? Dainanjian dengan paksa menahan keinginannya untuk membunuh Raja Dewa di depannya ini. Pria berambut pendek itu merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun keluarga ku adalah keluarga terkuat di seluruh dunia kegelapan, dan memiliki kendali atas seluruh dunia kegelapan, jika ahli ini membunuhnya dan pergi, apa yang bisa dilakukan keluarga ku padanya? Setelah menyadari bahaya yang dihadapinya, pria berambut pendek itu menjawab dengan hormat. Sebagai balasan kepada senior, klanku telah membangun kota baru yang disebut kota Dewaku Surgawi. Hari ini, tetua agung klanku telah melangkah ke panggung Dewa Persatuan. Aku keluar untuk menyambut seorang tamu. Kemudian, aku melihat fluktuasi spasial di sini yang menjadi alasan mengapa aku menyinggung senior. Aku mohon maaf kepada senior. Berapa banyak Dewa Kesatuan yang dimiliki klankumu sekarang? Ketika mendengar bahwa tetua agung klanku baru saja melangkah ke tahap Dewa Persatuan, Dai Nanjian tercengang. Dia buru-buru bertanya. Jika klanku hanya memiliki satu ahli Dewa Persatuan, dia bisa pergi dan memusnahkan klanku sekarang. Kemudian, dia akan membawa baja induk primal ke sini untuk menunggu kakak seniormu. Pria berambut pendek itu buru-buru berkata. Klankuku hanya memiliki tetua agung Tai yang telah melangkah ke tahap Dewa Persatuan. Jika senior ingin pergi ke klanku untuk menghadiri upacara tersebut, junior bersedia untuk memimpin jalan. Dia bisa merasakan bahwa ahli Dewa Kesatuan di depannya ini punya banyak sekali permusuhan dengan klanku. Dia berharap dapat memimpin jalan bagi Dai Nanjian. Selama mereka mencapai kota Dewa Kusurgawi, hidupnya tidak akan lagi dalam bahaya. Dai Nanjian mengeluarkan jimat dan mengaktifkannya. Jimat itu berubah menjadi lingkaran cahaya kuning samar. Setelah itu, dia menatap dingin ke arah Raja Dewa berambut pendek dan berkata, masuklah ke dalam lingkaran cahaya kuning samar ini dan ulangi apa yang baru saja kau katakan. Ya, senior. Pada saat ini, pria berambut pendek itu benar-benar yakin bahwa Dai Nanjian adalah musuh klanku. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan jimat pendeteksi kebohongan dan memintanya untuk mengulanginya. Pria berambut pendek itu tidak berani melawan. Dia melangkah ke dalam lingkaran cahaya dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Klanku hanya memiliki tetua agung yang baru saja melangkah ke tahap Dewa Persatuan. Dai Nanjian menganggup dan berkata dengan tenang kepada pria berambut pendek itu. Kau yang memimpin jalan, kita akan pergi ke Kota Dewaku Surgawi sekarang. Tiga kata besar, Kota Dewaku Surgawi, melayang di depan Dai Nanjian. Dai Nanjian menatapnya dengan tatapan kosong. Kota Dewa Moni hancur. Dia pikir klanku juga hancur. Sekarang setelah dia melihat Kota Dewaku Surgawi, dia tahu bahwa klanku tidak hancur. Sebaliknya, negara itu menjadi lebih makmur. Kakaknya telah berkorban begitu banyak dan terbunuh. Namun, klanku yang jahat justru semakin kuat. Betapa tidak adilnya ini. Dia bahkan belum memasuki Kota Dewaku Surgawi. Namun, kekuatan Kota Dewaku Surgawi jelas jauh lebih kuat daripada Kota Dewa Moni. Sekitar 50 mil jauhnya dari Kota Dewa, ada parit kota yang dikelilingi oleh energi spiritual dewa. Energi spiritual dewa yang pekat membentuk kabut tipis di atas parit kota. Dari kejauhan, kabut itu tampak samar-samar terlihat. Langit di atas parit kota dipenuhi dengan berbagai macam susunan pembatas dan susunan pencekikan. Saat kehendak spiritual Dai Nanjian mendarat di sana, dia merasa seolah-olah sedang dicekik. Jantung Dai Nanjian berdegup kencang. Ia tak lagi berminat untuk melihat pohon-pohon spiritual dewa hijau dan tanaman-tanaman spiritual dewa di kedua sisi parit kota. Klanku, yang mampu memasang susunan pembatasan yang begitu kuat, hanya memiliki seorang kultifator yang baru saja melangkah ke tahap dewa kesatuan. Dari mana orang gila ini berasal? Beraninya dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk memata-matai parit kota dewaku surgawi milikku. Suara tegas terdengar. Setelah itu, dua kultifator berjubah hitam mendarat di depan Dai Nanjian. Keduanya hanya berada di tahap dewa raja. Kalian juga dari klanku. Dai Nanjian hanya perlu satu kali melihat untuk mengetahui bahwa mereka adalah dari klanku. Kultifator berjubah hitam tinggi itu bahkan tidak mau menjawab pertanyaan Dai Nanjian. Sebaliknya, ia meraih tali dan berkata, beraninya kau menggunakan keinginan spiritualmu untuk memata-matai parit kota dewaku surgawi. Ikuti aku kembali ke rumah bangsawan dulu. Saat dia berbicara, tali itu telah berubah menjadi pembatas ruang. Tali itu akan mengikat Dai Nanjian. 1202. Dai Nanjian tidak menunggu tali ditarik kembali. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan puluhan cahaya pedang melesat keluar. Tali itu berhenti di udara dan puluhan cahaya pedang menembus dua dewa raja berjubah hitam. Di bawah cahaya pedang Dai Nanjian, dua dewa raja berjubah hitam itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tria berambut pendek yang membawa Dai Nanjian ke sini terkejut melihat Dai Nanjian membunuh dua dewa raja berjubah hitam. Dia bergumam, kau benar-benar berani membunuh pengawal kota Tian Kuku. Cahaya pedang di tangan Dai Nanjian meledak. Tria berambut pendek ini juga dibunuh oleh Dai Nanjian. Dia datang ke sini untuk memusnahkan klanku dan membalas dendam atas kematian saudaranya. Banyak tokoh bergegas keluar dari kota Tian Kuku. Ketika kehendak spiritual Dai Nanjian mendarat pada tokoh-tokoh ini, dia langsung menghela nafas lega. Lima raja dewa dan satu dewa kesatuan. Seperti yang dikatakan pria berambut pendek itu, hanya ada satu dewa kesatuan. Selain itu, dia berada di tahap dewa kesatuan dasar. Dai Nanjian mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang bendera. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, pedang bendera itu menembakkan miliaran cahaya pedang. Miliaran cahaya pedang ini menghantam kata-kata besar kota Tian Kuku, mengirisnya menjadi dua. Dai Nanjian sedikit terkejut. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi dia tetap tidak bisa menghancurkan kata-kata ini. Akan tetapi, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, lima raja dewa dan kultifator dewa kesatuan telah mengelilinginya di tengah. Teman Dao memprovokasi kota Tian Kuku tanpa alasan, dewa persatuan hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia menatap Dai Nanjian dan berseru. Kamu saudara perempuan Dai Fang, Dai Nanjian. Dai Nanjian berkata dengan dingin, Kusie, ayahmu, Ku Fangling, adalah salah satu orang yang menyerang saudaraku. Aku ingin tahu apakah ayahmu masih hidup. Bukankah kau, sebelum Kusie dapat menyelesaikan kalimatnya, pedang bendera di tangan Dai Nanjian telah mengeluarkan cahaya pedang yang tak terbatas, menyelimuti ke enam orang itu. Mau Uji memberinya harta sihir yang lebih baik. Namun, dia datang ke kota Tianku setelah dia melangkah ke tahap dewa persatuan menengah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan harta sihir yang lebih baik. Namun, dia yakin kekuatannya pasti cukup untuk menghancurkan klanku yang hanya memiliki dewa kesatuan dasar. Kaca. Saat Mau Uji berhasil menembus 108 rune susunan, dia merasa seolah-olah semua rune susunan di depannya telah lenyap. Mau Uji nampaknya tidak ragu-ragu saat dia melemparkan bendera formasi di tangannya dan dengan mudah melangkah ke dalam formasi pembatasan dewa ini. Rasa gembira yang luar biasa muncul di hatinya. Mau Uji tahu bahwa arai dao miliknya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setelah waktu yang lama, Mau Uji membuka matanya. Di depannya, ada sepotong logam hitam yang tingginya lebih dari 30 meter. Potongan logam ini memancarkan aura pembuka surga yang sama seperti parit hukum alam yang telah dipulihkan di alam dewa. Bahkan ada rune dao yang kacau. Ini jelas merupakan caotik Mother Steel. Mau Uji melangkah maju dengan gelisah dan meletakkan tangannya di primal Mother Steel. Energi purba melonjak seolah memanggilnya. Itu adalah spiritualitas dao tertinggi. Meskipun itu hanya sepotong logam, Mau Uji bisa merasakan aura yang kuat dan agung darinya. Seolah-olah itu adalah eksistensi yang menguasai alam semesta. Setelah setengah jam, Mau Uji akhirnya menenangkan diri. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengirim Mother Steel ini ke dunia fana miliknya. Namun, dia segera berhenti. Dia melihat sebuah lubang. Pada potongan besar primal Mother Steel ini, terdapat lubang seukuran kepalan tangan. Sepertinya seseorang telah menggali sebagian dari lubang itu. Mau Uji segera teringat apa yang dikatakan Dainanjian tentang klanku yang memiliki sepotong baja induk primal. Sepotong baja induk ini mungkin telah digali oleh leluhur klanku. Mau Uji benar-benar tidak tahu mengapa klanku hanya menggali sepotong baja induk dan tidak mengambil baja induk purba yang bagaikan gunung ini. Namun, baginya, potongan Mother Steel ini lebih dari cukup untuk menempah harta ajaib. Mau Uji membuka tangannya dan riak-riak dao melonjak keluar. Potongan Mother Steel ini hanya bergetar sedikit tetapi tidak bergerak ke dalam dunia fana miliknya. Jadi begitulah yang terjadi. Mau Uji akhirnya mengerti mengapa klanku tidak mengambil baja induk ini. Bukan karena klanku tidak ingin mengambilnya tetapi karena mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dengan kultifasi kuasa sage level 9 miliknya, Mau Uji yakin bahwa ia tidak akan takut bahkan jika ia menghadapi biarawati sage berjubah hijau. Namun, ia tidak dapat mengirimkan primal Mother Steel ini ke dunia fana miliknya. Seberapa beratkah Mother Steel ini? Untungnya, dia adalah kaisar arai dewa tingkat puncak. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan puluhan bendera arai. Arai pertahanan diaktifkan dan potongan Mother Steel ini langsung dipindahkan ke dunia fana miliknya. Saat Mother Steel diambil oleh Mau Uji, lingkungan sekitar mulai bergemuruh. Mau Uji segera tahu bahwa tempat ini telah runtuh. Hah! Hah! Of! Beberapa kabut darah berceceran. Dari lima raja dewa, tiga di antaranya teriris oleh bendera pedang Dai Nanjian. Bahkan Kusye, yang baru saja melangkah ke tahap dewa persatuan, kehilangan lengannya karena Dai Nanjian. Dewa kesatuan menengah. Jantung Kusye berdebar kencang saat ia berusaha mundur dengan panik. Namun, domen dewa persatuan tingkat menengah milik Dai Nanjian menyapu dengan ganas, menyelimuti seluruh ruang. Kusye merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa yang besar. Gerakannya mulai melambat. Pada saat itu, dia dipenuhi rasa penyesalan. Dia tahu bahwa perbedaan antara dewa persatuan level 1 dan dewa persatuan level 4 seharusnya tidak terlalu besar. Itu hanya karena dia belum sepenuhnya menstabilkan kultifasinya. Kalau dia tahu pihak lain itu adalah Dai Nanjian, dia pasti akan memberitahukan kepada Tuan Bijak. Melihat cahaya bendera pedang mengunci dahinya, Kusye dipenuhi dengan penyesalan. Dia yakin bahwa dia akan mati di bawah cahaya bendera pedang ini. Anda, bang, tepat saat Kusye bersiap untuk mati, dia tiba-tiba merasakan energi mematikan yang menekan dahinya menghilang. Setelah itu, dia melihat Dai Nanjian terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Tidak hanya itu, dia juga melihat lengan Dai Nanjian terpotong. Lengannya jatuh ke tanah bersama genangan darah segar. Tuan Suci, Kusye membungkuk karena terkejut. Dia yakin bahwa Tuan Suci Klanku telah muncul. Hah! Dai Nanjian, yang terlempar, memuntahkan setegup darah. Saat dia jatuh ke tanah, dia menatap dengan kaget ke arah orang yang telah membuatnya terlempar dengan mudah. Dia yakin bahwa orang ini lebih dari sepuluh kali lebih kuat darinya. Yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa orang ini juga seorang wanita. Tidak hanya itu, dia juga sangat kurus. Rambutnya berwarna kuning dan kulitnya agak kecoklatan. Dia tampak seperti gadis kecil yang belum tumbuh sepenuhnya. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah wilayah yang ganas dan mengerikan datang menyerbu. Seluruh ruang tampaknya telah berubah menjadi belenggu tak terlihat yang mengurungnya. Dia memuntahkan setegup darah lagi dan tidak bisa lagi bergerak. Berani sekali kau datang ke kota Tianku untuk membunuh murid Klankuku. Suara wanita berambut kuning itu dingin dan mengandung jejak niat membunuh yang dingin. Keputusasaan muncul di hati Dai Nanjian. Dia menyesal tidak mendengarkan Mouji. Kaka senior Mo menyuruhnya datang menemui Klanku untuk membalas dendam setelah dia mencapai tahap Kuasosage. Namun, dia hanya berada di tahap Dewa Persatuan Tingkat Menengah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang. Jiwanya telah terbakar oleh api jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa dia tidak bisa bertahan selama beberapa tahun lagi? Pada saat yang sama ketika kota Dewa Moniruntu, Mouji keluar dari tanah dan mendarat di permukaan. Kehendak spiritualnya sebenarnya tidak mendeteksi Dai Nanjian. Mouji merasa ragu dalam hatinya. Dia yakin bahwa Dai Nanjian tidak akan pergi sendiri setelah kesengsaraannya. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan memberi tahunya. Tak lama kemudian, Mouji menemukan fluktuasi spasial tempat Dai Nanjian meninggalkannya. Ia melangkah keluar dan mendarat di depan awan kabut yang besar. Ketika dia jauh, Mouji tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia mendekat, dia tahu bahwa awan kabut ini adalah susunan pertahanan tingkat puncak. Susunan pertahanan tingkat puncak ini tidak lebih lemah dari susunan Dewa Tingkat 7. Mouji sedikit terkejut bahwa seseorang dapat memasang susunan Dewa Kelas 7 di dunia gelap. Ketika dia melangkah ke dalam jajaran Dewa, hal pertama yang dilihatnya adalah tangan unsur yang mencengkram leher Dai Nanjian. Sebuah bola api terlempar ke angkasa. Di sekeliling bola api itu terdapat segel-segel yang rapat. Jelas, tangan unsur ini bermaksud untuk melemparkan Dai Nanjian ke dalam segel-segel itu dan membiarkan api membakarnya. Berhenti. Mouji tidak melakukan apapun. Yang dia lakukan hanyalah berteriak agar dia berhenti. Ini karena dia tidak hanya mengenali Dai Nanjian, dia juga mengenali orang yang menyerang Dai Nanjian. Kukai adalah orang yang selama ini ia cari namun tidak berhasil. Saat itu, dia membawa Kukai ke sarang domain Dewa yang baru diinkubasi. Setelah dia menemukan lokasi energi asal kegelapan, dia meninggalkan kristal asal kegelapan purba untuk diolah oleh Kukai. Setelah itu, dia pergi dan tidak pernah melihat Kukai lagi. Dia tidak menyangka akan bertemu Kukai di dunia gelap hari ini. Terlebih lagi, kultifasi Kukai jelas berada di tahap kuasa sage tingkat lanjut. Akar roh anti karat memang mengerikan. Sudah berapa tahun berlalu. Berapa tahun telah berlalu dan Kukai telah berada di tahap kuasa sage tingkat lanjut. Kaka, ketika Kukai melihat Mouji, dia berhenti dan berseru kaget. Dia masih sangat senang melihat Mouji. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Mouji saat ini jauh darinya, dia tetap sangat gembira. Mouji tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya untuk menyambung kembali lengan Dai Nanjian yang patah. Setelah itu, ia berkata, Kukai, aku benar-benar tidak menyangka akan melihatmu di sini. Kultifasimu telah meningkat pesat. Dari kelihatannya, aku tidak salah tentangmu saat itu. Kamu memiliki potensi yang besar. Melihat Mouji bahkan tidak bertanya padanya sebelum membantu Dai Nanjian menyambungkan kembali lengannya, kegembiraan di mata Kukai meredup. 1203. Kakak Mo, dia telah membunuh salah satu murid kelan Kuku. Kukai berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri sebelum berkata. Mouji mengangguk, aku tahu. Aku punya sejarah dengan Dai Nanjian dan hubungannya dengan kelan Ku agar rumit. Nanjian, jelaskan situasi sebenarnya kepada Kukai. Ya, melihat Kukai, Dai Nanjian tahu bahwa tidaklah realistis baginya untuk membalas dendam atas kakaknya karena Kukai sepuluh kali lebih kuat darinya. Kukai menceritakan kepada Mouji bagaimana saudaranya menyerahkan pecahan kayu kegelapan kepada dunia gelap dan bagaimana Kucu dari klanku menipunya agar mencuri pecahan kayu kegelapan. Akhirnya, setelah ia menyerahkan pecahan itu kepada Kucu, ia dan saudaranya menjadi kambing hitam. Klanku memimpin kelompok itu untuk membunuh saudaranya di depannya dan memenjarakannya di luar aulah asal kegelapan untuk membakar jiwanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Kukai tetap tenang dan dia tampaknya tidak tergerak. Dia sudah mengetahui hal ini sejak lama karena dia datang ke klanku untuk mencari pecahan kayu gelap. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa meskipun pecahan kayu gelap diambil oleh Kucu, Kucu melarikan diri dari klanku dengan pecahan itu dan tiba di domain dewa. Kucu adalah leluhurnya jadi dia tidak akan mengatakan apapun kepada leluhurnya apapun yang terjadi. Meskipun Kucu mencuri pecahan kayu gelap saat itu, dia masih merupakan ahli nomor satu di klanku karena kekuatannya yang luar biasa. Mo Uji mendesah dalam hatinya saat melihat Kucu tak lagi sebahagia sebelumnya. Dia sangat muak dengan cara klanku melakukan sesuatu, tetapi karena Kucu adalah keturunan klanku, dia tidak bisa mengatakan apapun demi klanku. Adapun Dai Nanjian, dia pasti tidak akan membiarkan Kucu membunuhnya. Kakak Mo, demi dirimu, aku tidak akan membunuhnya hari ini. Setelah beberapa saat, Kucu akhirnya menghela nafas lega dan berkata. Mo Uji menganggup karena dia tidak lagi merasakan kegembiraan karena bertemu kembali dengan Kucu. Dia menoleh ke Dai Nanjian dan berkata, Nanjian, ayo pergi. Ya, kakak seniormo. Dai Nanjian tahu bahwa dia tidak akan bisa membalas dendam hari ini dan tidak hanya itu, dia harus menghadapi pengejaran klanku di masa depan. Baru saja, Kucu hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya hari ini karena Mo Uji, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya di masa mendatang. Kakak Mo, aku masih punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Setelah Kucu melepaskan masalah Dai Nanjian, ekspresinya tiba-tiba menghangat dan dia bahkan membungkuk ke arah Mo Uji. Mo Uji berkata dengan tenang, katakan saja, selama aku mampu melakukannya dan tidak bertentangan dengan keinginan hatiku, aku akan melakukannya. Kucu membungkuk sekali lagi sebelum berkata perlahan, jika bukan karena saudaramu, aku, Kucu, tidak akan hidup. Secara logika, aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Namun, Darkest Origin Bed itu terlalu penting bagiku. Aku harap kakak Mo dapat meminjamkannya kepadaku. Mo Uji menatap Kucu dan tidak berbicara lama. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Kucu. Kucu menyeratkan bahwa kekuatannya telah lama melampaui kekuatannya dan jika mereka merebutnya dengan paksa, dia masih akan mampu melakukannya. Karena rasa terima kasihnya saat itu, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin meminjamnya. Walau dia bilang ingin meminjamnya, lebih seperti dia ingin pergi ke sana. Menyadari bahwa Mo Uji tidak berbicara untuk waktu yang lama, Kucu berbicara lagi. Kakak Mo, meskipun tingkat kultifasiku sedikit lebih tinggi daripada kakak Mo karena beberapa kesempatan, aku pasti tidak akan menyebutkan masalah ini jika kakak Mo menghadapi kesulitan. Pada titik ini, Kucu ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, kakak Mo, alam semesta akan mengalami perubahan besar dan banyak ahli yang tak tertandingi akan muncul. Aku mengolah teknik berjenis kegelapan dan tanpa manik asal kegelapan, akan sangat sulit bagiku untuk mengambil langkah itu. Dulu, karena tingkat kultifasiku terlalu lemah, aku tidak tahu seberapa berguna manik asal kegelapan itu bagiku. Mo Uji tetap diam. Jika bukan karena dia saat itu, Kukai bahkan tidak akan bisa memasuki sarang domen dewa yang baru diinkubasi, apalagi lokasi sumber kegelapan. Satu-satunya kegunaan Kukai adalah membantunya merasakan arah hukum sumber kegelapan. Setelah itu, dia membawa Kukai ke ruang sumber kegelapan. Dialah yang meninggalkan kristal sumber kegelapan purba untuk diolah oleh Kukai. Bahkan manik asal kegelapan ditemukan olehnya terlebih dahulu dan dialah yang memperolehnya. Saat itu, dia mengatakan kepada Kukai bahwa manik asal kegelapan berguna baginya dan dia ingin menyimpannya. Bukan karena manik asal kegelapan itu milik Kukai, melainkan karena dia menghormati Kukai dan tidak memperlakukannya sebagai orang lemah. Dia adalah orang yang sentimental dan persahabatan adalah hal yang paling berharga baginya. Selain itu, ia juga mendalami daufana sehingga ia lebih menghargai persahabatan dan kekerabatan. Jika manik asal kegelapan masih bersamanya, dia tidak akan ragu untuk memberikannya kepada Kukai sebelum mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak mengerti apa yang dialami Kukai selama kurun waktu ini. Dalam menghadapi kekuasaan dan dao, dia memilih untuk melepaskan persahabatannya. Hal ini mengingatkannya pada Panjie. Meskipun Kukai tidak sekejam Panjie, dia juga membuatnya merasa bahwa dalam menghadapi dao dan kekuatan sage, persahabatan tidak layak disebut. Mo Woo Ji menghela nafas. Ia teringat Han King Ru, yang lebih baik mati daripada memperingatkannya, Yan Li, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Mo King Che, dan Yuan Zhe Nyi serta BB Eleven, yang rela mempertaruhkan nyawa mereka bersamanya. Tidak semua persahabatan akan berubah. Sebagian besar persahabatan akan menjadi lebih berharga seiring berjalannya waktu. Mo Woo Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Kukai, Maaf, tapi aku tidak bisa mengeluarkan manik asal kegelapan sekarang. Kukai sedikit tersentak. Di matanya, Mo Woo Ji adalah orang yang sangat murah hati. Karena dia memintanya, Mo Woo Ji pasti akan memberikannya. Dia segera mencapai pemahaman. Mo Woo Ji juga mengolah teknik tipe kegelapan dunia kegelapannya sehingga manik asal kegelapan akan sangat berguna bagi Mo Woo Ji. Siapa yang tidak ingin melangkah ke panggung sage? Dia ingin melangkah ke tahap sage, dan Mo Woo Ji juga ingin melakukan hal yang sama. Saat memikirkan hal ini, Kukai berkata dengan tenang, Kalau begitu, Kukai tidak akan mempersulit kakak Mo. Aku sudah lama tidak bertemu dengan kakak Mo. Karena kakak Mo datang ke kota Tianku hari ini, mengapa kamu tidak tinggal bersamaku di kota selama beberapa hari? Mo Woo Ji berkata dengan lemah, Tidak perlu. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku akan pergi dulu. Ketika Dai Nanjian melihat Mo Woo Ji hendak pergi, dia bergegas berkata, Kakak seniormo, saudaraku masih memiliki barang di klanku. Dia sangat ingin mendapatkan kembali primal mother still untuk Mo Woo Ji. Di matanya, kakak seniormo tidak akan lebih lemah dari Kukai. Tidak perlu. Ayo pergi. Mo Woo Ji tahu bahwa Dai Nanjian mengacu pada primal mother still, tetapi dia menduga bahwa Dai Nanjian mungkin telah melakukan kesalahan. Dia melihat primal mother still di bawah kota Dewa Moni sehingga kemungkinan besar itu milik klanku. Apakah kau mencari primal mother still? Kukai tiba-tiba mengeluarkan sepotong logam seukuran kepalan tangan dan berkata. Saat Mo Woo Ji melihat bongkahan logam seukuran kepalan tangan itu, ia tahu bahwa itu adalah primal mother still. Dia yakin bahwa potongan primal mother still ini berasal dari primal mother still yang seperti gunung. Namun, dia tidak tahu apakah itu digali oleh Dai Fang atau klanku. Ini awalnya saudaraku Dai Fang. Suara Dai Nanjian sedikit dingin. Klanku membunuh saudaranya tetapi mereka masih berani membicarakan barang milik saudaranya di depannya. Kukai berkata dengan tenang, aku tidak yakin siapa pemilik benda ini, tetapi aku ingin bertanya dari mana saudaramu Dai Fang mendapatkan baja induk primal ini. Wajah Mo Woo Ji berubah serius karena kata-kata Kukai terlalu berlebihan. Selama ini, dialah yang berhutang budi pada Kukai. Selain membiarkannya melihat teknik kegelapannya, Kukai tidak pernah membalas budi apapun padanya. Terlebih lagi, dari kata-kata Kukai, dia dapat mengetahui bahwa baja induk primal ini milik saudara laki-laki Dai Nanjian, Dai Fang. Kakak senior Mo, ayo kita pergi. Dai Nanjian bahkan tidak mau repot-repot berbicara saat dia berbalik dan berkata kepada Mo Woo Ji. Mo Woo Ji, yang awalnya ingin mengucapkan beberapa patah kata, tiba-tiba merasa putus asa. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Dai Nanjian. Dia mengeluarkan timeplate dan langsung menghilang dari pinggiran kota Tianku. Harta karun keberuntungan, timeplate. Ketika Kukai melihat timeplate milik Mo Woo Ji, matanya mulai berkedut. Setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengirimkan sebuah pesan. Setelah itu, dia berkata kepada yang lainnya, semua orang dari klanku, kembalilah. Kusie, tetaplah di belakang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seorang pria kurus dan tinggi turun dari langit dan mendarat di depan Kukai. Dia membungkuk dan berkata, salam, Tuan Bijak. Kukai mengambil token Giyok dan menyerahkannya kepada pria kurus dan tinggi ini. Ikuti jejak keinginan spiritual ini dan bawa wanita ini ke sini. Ingatlah bahwa pria ini punya hubungan denganku. Jangan bunuh dia dan biarkan dia pergi. Kau hanya perlu membawa cincin penyimpanannya dan harta terbangnya. Ya, lelaki kurus tinggi itu membungkuk hormat. Setelah lelaki kurus dan tinggi itu pergi, Kukai mengeluarkan jimat lain dan menyerahkannya kepada Kusie. Setelah kamu mengaktifkan jimat ini, ceritakan kepadaku situasi yang sebenarnya saat kamu kembali. Kusie bergegas menerima jimat itu dan dengan santai menyambungkan kembali lengannya yang patah. Setelah itu, ia pun pergi dengan cepat. Kakak senior Mo, maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa Kukai dari klanku mengenalmu. Setelah meninggalkan kota Tianku, Dai Nanjian berkata dengan gelisah. Dia tahu bahwa hubungan Moji dengan Kukai menjadi renggang karena dia. Moji tersenyum tipis, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa bantuanmu, dia akan tetap menjauh dariku. Saat Kukai meminta manik asal kegelapan kepadanya, Moji mengerti bahwa meskipun mereka tidak bertemu hari ini, Kukai masih akan mencarinya untuk mendapatkan manik itu di masa mendatang. Hal ini dikarenakan Kukai sangat ambisius. Ambisinya adalah menjadi seorang sage. Tanpa Darkest Origin Bed atau Darkwood, akan sulit baginya untuk melangkah ke sage stage. Melihat Dai Nanjian hendak berbicara, Moji mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara. Dia menghentikan timeplate dan berkata, Seseorang mengejar kita. 1204. Kau benar-benar berani duduk di timeplate. Kau bahkan berani berhenti dan menunggu Tuan Gendutmu. Mengikuti suara ini, seorang biksu jangkung muncul di depan timeplate. Moji bahkan tidak menyimpan timeplate. Sebaliknya, dia menatap biksu gemuk itu dan berkata, Kamu hanya berada di level Dewa Persatuan 7. Seseorang akan segera menghancurkanmu menjadi pasta daging. Hahaha, biksu gendut itu terkekeh. Tuan gendut benar-benar ingin melihat siapa yang bisa menghancurkanku menjadi pasta daging. Dia benar, aku memang mampu menghancurkanmu menjadi pasta daging. Setelah itu, sebuah tangan unsur turun dari langit. Biksu gemuk ini merasakan ruang di sekitarnya tertutup rapat. Matanya dipenuhi rasa takut. Dari mana datangnya ahli sekuat itu di dunia gelap? Berhenti. Tepat saat biksu gemuk itu mengucapkan dua kata, dia dihancurkan menjadi kabut darah oleh tangan unsur ini. Sebuah manik unsur turun. Moji menyapu tangannya dan menangkap manik unsur ini. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, Moji segera mengetahui bahwa ini adalah dimensi saku. Dengan serangan sederhana dari kehendak spiritualnya, batasan dimensi saku ini terbuka. Setelah itu, seorang pemuda tahap Raja Dewa berjalan keluar dari dimensi saku. Pemuda ini tampaknya terluka parah. Begitu dia keluar, dia bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Moji karena dia duduk di tanah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Moji tidak mempermasalahkannya. Ia tahu bahwa jika pemuda ini tidak segera menyembuhkan dirinya sendiri, lautan kesadarannya akan terus retak. Pada akhirnya, lautan kesadarannya akan hancur total. Orang yang menghancurkan biksu gemuk itu menjadi pasta daging adalah seorang pria kurus dan tinggi. Dia menatap dingin ke arah Moji, orang yang aku hancurkan itu benar tentang satu hal. Kamu memang sangat berani. Moji tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia merasa sedikit lega. Karena Kukai memilih dao besar, dia pasti memiliki beberapa batang dupa agar dia bisa menunggu sampai sekarang. Moji tidak mengatakan apa-apa. Ahli kuasa sage level 4 yang kurus dan tinggi ini benar-benar tidak ada di matanya. Dia sedang menunggu. Orang yang lengannya dipotong oleh Dai Nanjian juga ada di sini. Namun, dia tertinggal. Dalam beberapa saat, Kusye mendarat di samping pria kurus dan tinggi ini. Hal ini membuat Moji sedikit curiga. Menurut dugaannya, tindakan Kusye tampaknya tidak menunjukkan jati dirinya. Sebaliknya, ia tampaknya sedang mengawasi pria kurus dan tinggi ini. Apakah makhluk kecil itu memintamu untuk mengawasiku dan kemudian menceritakan semuanya padanya? Pria kurus dan tinggi itu tiba-tiba menatap Kusye dan berkata dengan lemah. Kusye membungku, baik, tetua agung. Murid masih belum mengerti. Tai Sang yang disebut Kusye sebagai Tai Sang yang kurus dan tinggi berkata dengan tenang, apakah kamu tidak mengerti mengapa aku memanggilmu? Ya, Kusye memang bingung. Meskipun Kukai adalah keturunan klan, dia adalah keturunan Kusye, dia adalah keturunan Kukai. Sebelum leluhur Kukai, Kucu, melarikan diri dari klanku, dia sangat kejam. Dia memanfaatkan klanku untuk mendapatkan pecahan kayu kegelapan untuknya sebelum melarikan diri dengan pecahan itu. Selain itu, dia telah membunuh tujuh hingga delapan anggota klanku berturut-turut. Di mata Kusye, yang terhormat Kuyin Sang belum sebanding dengan Kukai. Oleh karena itu, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memulai pertengkaran. Ria kurus dan tinggi ini adalah satu-satunya tetua tertinggi dari klanku. Dia juga orang terkuat di klanku, Kuyin Sang. Ria kurus dan tinggi ini adalah satu-satunya tetua agung klanku. Dia juga orang terkuat di klanku, Kuyin Sang. Baru setelah Kukai tiba di kota Tianku, klanku menyadari bahwa Kuyin Sang bukanlah eksistensi terkuat di klanku. Orang terkuat di klanku adalah keturunan Kucu yang menghianati klanku. Dia adalah seorang gadis pirang bernama Kukai. Pandangan Kuyin Sang tertuju pada timeplate milik Mouji. Akhirnya terdengar nada kegembiraan dalam suaranya, Kusie, apakah kamu tahu asal-usul timeplate ini? Kusie menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu asal-usul timeplate. Kabarnya, timeplate adalah harta karun leluhur klanku, Kusin Ren. Menurut kabar, leluhurku, Kusin Ren, adalah seorang ahli yang mencapai tahta dewa tingkat puncak. Dia hanya selangkah lagi menjadi seorang sage. Sekarang timeplate digunakan oleh seekor semut untuk pamer, bagaimana saya bisa menoleransi hal ini? Jika gadis pirang Kukai berhasil mendapatkannya, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengejarnya. Kuyin Sang menarik napas dalam-dalam. Suaranya penuh dengan kegembiraan. Kusie segera berkata, Tetua Agung benar. Kukai itu hanyalah seorang pirang dengan akar spiritual yang baik. Dia benar-benar berani bertarung demi kekuasaan di klanku. Kalau bukan karena Tetua Agung ingin mengandalkannya untuk bekerja untuk klanku, dia pasti sudah menghancurkannya sampai mati. Tidak, dia tidak sesederhana itu. Kita akan membicarakannya nanti. Pandangan Kuyin Sang tertuju pada timeplate. Dari percakapannya sebelumnya dengan Kusie, Mouji tahu bahwa pria kurus dan tinggi ini bahkan tidak memperlakukannya sebagai orang hidup. Terlebih lagi, ruang di sekitarnya disegel oleh pria ini. Di matanya, mustahil baginya dan Dai Nanjian bisa melarikan diri. Mouji mendesah dalam hatinya. Jika bukan karena kemunculannya, Kukai pasti sudah disergap oleh klanku. Dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi. Terhadap klan ini, Mouji semakin merasa jijik. Tahukah kamu mengapa aku tidak menyerang? Kuyin Sang menatap Mouji dan berkata pelan, karena aku ingin tahu posisi apa yang kau miliki di mata wanita ini. Aku ingin mencari tahu kemana Dai Fang pergi mencari harta karun itu. Mouji segera tahu bahwa orang ini ingin menahannya dan menginterogasi Dai Nanjian. Dai Nanjian sekarang berada di level Dewa Kesatuan 4. Bahkan seorang ahli kuasa Sagi level 5 akan merasa sulit untuk mencari jiwanya. Kukai memintamu untuk datang. Mouji tidak peduli dengan kata-kata Kuyin Sang. Dia lebih peduli apakah Kukai memintanya untuk mengejarnya. Meskipun dia menduga bahwa itu pasti perintah Kukai. Kau sangat pintar. Dia tidak ingin membunuhmu secara langsung, jadi dia memintaku untuk membunuhmu. Setelah itu, aku akan mengembalikan barangmu padanya. Namun, memang benar aku akan membunuhmu. Namun, aku tidak akan mengembalikan benda itu padanya. Saat Kuyin Sang berbicara, telapak tangannya yang besar mencengkeram Mouji. Akan tetapi, saat dia baru saja mengulurkan telapak tangannya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Hukum ruang jelas terikat oleh hukumnya dan berada di bawah kendali hukum rune daunnya. Mengapa begitu sulit baginya untuk merentangkan segel tangannya? Ketika Mouji juga mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya yang kurus dan layu berubah pucat. Dia telah memikirkan banyak cara untuk menghadapi Kukai. Namun, dia tidak menyangka pemuda biasa ini begitu kuat dan menakutkan. Di matanya, pemuda biasa ini hanya mengandalkan kultivasi dewa kesatuan tingkat 4 milik Dai Nanjian. Namun sekarang, di bawah hukumnya, Mouji dengan mudah menggunakan tangan unsurnya untuk menekannya. Bagaimana ini bisa dianggap mengesankan? Bahkan Kukai pun jauh dari sebanding dengan orang ini. Pergi secepatnya. Itulah satu-satunya pikiran di benak Kuyinsang. Dia membakar masa hidupnya dan darah vitalnya dengan ganas. Di bawah ledakan energi unsurnya yang dahsyat, telapak tangan Mouji langsung melemah. Akan tetapi, sebelum Kuyinsang dapat melepaskan diri dari hukum spasial Mouji, sebuah panah kehendak spiritual yang mengerikan melesat menuju lautan kesadarannya. Semua perjuangan Kuyinsang terhenti. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi debu oleh Mouji. Sama seperti saat dia membunuh biksu gemuk sebelumnya. Kau, Kusie menatap kaget bagaimana Mouji menggunakan tangan elementalnya untuk membunuh Kuyinsang. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dai Nanjian tahu bahwa Mouji kuat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Mouji jauh melampaui apa yang dapat dibayangkannya. Namun, dia bereaksi sangat cepat. Dia segera meraih bendera pedangnya dan menerkam ke arah Kusie. Kusie awalnya jauh lebih lemah dari Dai Nanjian. Selain itu, Dai Nanjian telah memotong salah satu lengannya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung terkoyak oleh bendera pedang Dai Nanjian. Kakak senior Mo, terima kasih. Akhirnya aku berhasil membalas dendam untuk kakakku. Setelah membunuh Kusie, Dai Nanjian akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dalang dibalik pembunuhan saudaranya, Dai Fang, adalah ayah Kusie, Ku Fangling. Mouji mendesah dalam hatinya. Awalnya, dia ingin mengirim Dai Nanjian ke kota kultifasi lain. Namun, sepertinya itu tidak mungkin sekarang. Nanjian, sesuai rencanaku, aku bermaksud mengirimmu ke tempat baru di dunia gelap. Namun, tampaknya Kukai tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa kau tidak mengikutiku? Mouji ragu sejenak. Namun, dia tetap memutuskan untuk membawa Dai Nanjian ke Sekte Fana Alam Dewa. Dai Nanjian membungku ke arah Mouji. Kakak senior Mo, kau sudah cukup membantuku. Namun, aku tidak bisa membantumu sama sekali. Bagaimana aku bisa merepotkanmu lagi? Aku bahkan tidak mampu membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Saudaraku ada di dunia kegelapan. Musuh-musuhku ada di dunia kegelapan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Kakak senior, aku akan tinggal di sini. Aku ingin menemukan dauku sendiri. Suatu hari nanti, aku pasti bisa membalas dendam untuk kakakku. Melihat betapa teguhnya Dai Nanjian, Mouji hanya bisa membiarkannya. Setiap orang punya sesuatu yang ingin mereka lakukan. Dia memikirkan Dai Nanjian. Mungkin bagi Dai Nanjian, meninggalkan dunia kegelapan bisa menyebabkan dia tidak bisa menyempurnakan daunya. Pada saat ini, pemuda yang terluka itu sudah pulih. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Mouji. Junior Yu Jie berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. Mouji mengangguk. Ia mengembalikan dimensi saku itu kepada pemuda itu dan berkata, Itu hanya masalah kenyamanan. Biksu gendut itu telah terbunuh. Kau bisa pergi sekarang. Yu Jie tidak pergi. Sebaliknya, dia berlutut di tanah. Senior, tolong selamatkan ayahku. Ayahku merasakan bahwa seseorang telah memanfaatkan hukum dao alam semesta untuk datang ke dunia gelap. Namun, Junior tahu bahwa seseorang yang dapat memanfaatkan hukum dao alam semesta untuk datang ke dunia gelap jelas bukan seseorang yang dapat ditandingi oleh ayahku. Mouji terkejut dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa seseorang menggunakan hukum dao alam semesta untuk datang ke dunia gelap. Bahkan dia tidak bisa merasakannya. Siapa ayah Yu Jie ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mouji tiba-tiba teringat pada lelaki yang meninggal di sisi tangga emas itu. Mungkinkah itu ayah Yu Jie? Bagaimana ayahmu merasakan bahwa seseorang memanfaatkan hukum dao alam semesta untuk datang ke dunia gelap? Juga, tunjukkan padaku foto ayahmu, pinta Mouji. Yu Jie buru-buru menggambar sebuah gambar. Kemudian, dia berkata, Tempat di mana ayahku dan aku berkultivasi juga memiliki hukum dao alam semesta. Oleh karena itu, setelah ayahku merasakan hukum dao alam semesta, dia memerintahkanku untuk tidak pergi dan pergi ke sana sendirian. 1205 Pada saat ini, Mouji semakin yakin bahwa dia telah mengekstrak hukum dao alam semesta dari tangga emas. Dia teringat apa yang dikatakan roh pedang ki dari pedang keberuntungan. Ada sembilan hukum dao alam semesta di alam semesta. Untuk mengendalikan alam semesta, Luo menyatu dengan pedang keberuntungan untuk mengendalikan sembilan hukum dao alam semesta. Sekarang setelah dia merebut hukum dao alam semesta, kendali Luo atas alam semesta akan melemah hingga sepersembilan. Yu Jie, aku pernah melihat ayahmu sebelumnya. Indra perasanya tidak salah. Seorang ahli dewa bertahta membawa hukum dao alam semesta dan ingin menggunakan dunia gelap untuk menenangkan diri. Saat aku tiba, ayahmu sudah jatuh. Akulah yang menguburnya. Namun, hukum dao alam semesta itu telah kuhancurkan. Paling tidak, mereka tidak akan bisa menggunakan hukum dao alam semesta itu untuk datang ke dunia gelap lagi. Mo Wu Ji berkata dengan emosional. Dilihat dari situasinya, dia bukan satu-satunya yang tahu bahwa seorang sage seperti Luo Su tidak akan memiliki akhir yang baik. Ah, Yu Jie menjadi linglung. Setelah beberapa saat, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Mo Wu Ji tidak bisa mengerti apa yang dia gumamkan. Setelah beberapa saat, Yu Jie akhirnya kembali tenang. Ia membungkuk ke arah Mo Wu Ji dan berkata, Terima kasih banyak senior atas kebaikanmu. Junior sangat ketakutan dan ingin meminta senior untuk memberitahuku tempat peristirahatan terakhir ayahku. Mo Wu Ji menganggup, ikuti aku. Kakak senior Mo, saya pergi dulu. Dai Nanjian tidak berniat untuk terus mengikuti Mo Wu Ji. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menandingi Kukai, dia tetap harus membalas dendam untuk kakaknya. Baiklah, Mo Wu Ji memperhatikan kepergian Dai Nanjian. Setelah itu, dia membawa Yu Jie ke sisi tangga emas. Tangga emas itu telah dihancurkan oleh Mo Wu Ji. Saat ini, ada sebuah makam di samping tangga emas itu. Yu Jie jelas-jelas anak yang berbakti. Ketika dia melihat makam ayahnya, dia langsung menjatuhkan diri ke sana dan menangis. Setelah beberapa waktu, ia dengan hati-hati memindahkan makam ayahnya ke dunianya sendiri. Setelah itu, ia berkata kepada Mo Wu Ji, Terima kasih banyak senior atas kebaikanmu. Junior juga akan pergi. Tempat di mana junior dan ayahku berkultivasi memiliki hukum dao alam semesta. Hanya saja ayahku tidak mampu mengambil hukum dao alam semesta itu. Meskipun hukum dao alam semesta itu tidak dapat diambil, namun dapat digunakan untuk memperoleh pencerahan dalam seni sakral. Berkultivasi di sana jauh lebih baik daripada di tempat lain. Sambil berbicara, Yu Jie mengeluarkan sepucuk surat giyok, menuliskan lokasi di atasnya, lalu memberikannya kepada Mo Wu Ji. Mungkin tingkat kultivasi Mo Wu Ji sedikit lebih tinggi dari ayahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mo Wu Ji akan mampu mengambil hukum dao alam semesta itu. Berapa tingkat kultivasi ayahmu? Mo Wu Ji tiba-tiba bertanya. Ayahku berada di kuasa sagil level 7, jawab Yu Jie penuh hormat. Sebelumnya, dia tahu bahwa meskipun ayahnya berada di kuasa sagil level 7, dia masih jauh dari mampu menghentikan ahli yang meminjam hukum dao alam semesta untuk memasuki dunia gelap. Dia juga tahu bahwa ayahnya harus pergi. Jika ayahnya tidak pergi, mereka masih akan menghadapi jalan buntu. Seseorang dapat memanfaatkan hukum dao alam semesta untuk datang ke dunia gelap. Jelas, ia dapat dengan mudah menyempurnakan dunia gelap dan dengan mudah merasakan lokasi hukum dao alam semesta yang tersisa di dunia gelap. Mo Wu Ji mendesah dalam hatinya. Dari apa yang terlihat, jika bukan karena ayah Yu Jie, sudah terlambat baginya untuk menghentikan pria berjubah perak itu. Ayah Yu Jie berada di kuasa sagil level 7. Dia pasti telah bertarung dengan pria berjubah perak itu, itulah sebabnya dia membuang-buang waktu pria berjubah perak itu, sehingga dia bisa menyingkirkan pria berjubah perak itu. Terima kasih telah memberitahuku lokasi hukum dao alam semesta itu. Hukum dao alam semesta itu sangat berguna bagiku. Aku akan memberikannya kepadamu. Mo Wu Ji memberikan dimensi kantong yang direbutnya dari biksu gemuk itu kepada Yu Jie. Pada saat yang sama, ia menaruh beberapa sumber daya kultifasi di dalamnya. Sebelum Yu Jie bisa menolak, Mo Wu Ji sudah pergi. Dia ingin membawa hukum dao alam semesta ini secepat mungkin. Kalau tidak, hukum dao alam semesta ini mungkin terdeteksi oleh orang lain. Jam berapa sekarang? Malam menjelang bencana kiamat dunia. Selama kurun waktu ini, banyak sekali ahli yang muncul. Ada begitu banyak dewa bertahta di dunia dewa, dan bahkan beberapa orang bijak. Siapa yang bisa yakin bahwa dunia kegelapan tidak memilikinya? Pada saat yang sama, Mo Wu Ji menduga bahwa Luosu tidak datang ke dunia gelap hanya karena ia ingin menggunakan dunia gelap sebagai batu loncatan. Kemungkinan besar, itu karena ada hukum dao alam semesta di dunia gelap. Kakak Yu, berapa lama lagi kita harus berkultivasi sebelum bisa pergi? Di suatu ruang purba, seorang wanita muda yang tinggi dan ramping mengenakan gaun hijau mendesah dan bertanya. Dia telah berkultivasi di ruang purba ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Hatinya sudah gelisah. Sekitar 30 meter dari wanita berbaju hijau tersebut, ada wanita lain berbaju biru. Ketika dia mendengar pertanyaan wanita berpakaian hijau itu, dia berhenti memadatkan segel tangannya, Suyin, aku tidak salah. Hukum dao ungu di sini jelas merupakan salah satu hukum dao alam semesta. Kita dikirim ke ruang purba ini oleh bunga paramita. Untunglah ada hukum dao di sini. Karena tidak ada tempat lain yang dapat menandingi bercocok tanam di sini. Begitu kita pergi, kita pasti akan membocorkan energi hukum dao dan energi primordial di sini. Pada saat itu, kita benar-benar akan mati tanpa tanah pemakaman. Kedua orang ini adalah Chen Suyin dan Kuyu, yang keluar dari lembah pemakaman dewa dengan bantuan bunga paramita. Saat mereka berdua tiba, Kuyu memberitahu Chen Suyin bahwa mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kuyu memadatkan kisi dewa primal. Oleh karena itu, dia sangat peka terhadap hukum dao alam semesta dan ruang primordial. Selain itu, dia tahu bahwa mudah untuk meninggalkannya tetapi sulit untuk memasukinya. Terlebih lagi, mereka dikirim ke sini oleh bunga paramita. Begitu mereka pergi, mereka pasti akan membocorkan energi hukum dao dan energi primordial. Chen Suyin terdiam lama sebelum berkata, tapi berapa lama kita harus menunggu. Jika terus-menerus berkultivasi seperti ini, hatiku tidak akan bisa tenang. Suyin, kita sudah berada di tahap raja dewa tingkat lanjut. Saat kita pergi, kita harus menjalani kesengsaraan untuk melangkah ke tahap dewa persatuan. Lagipula, kita juga akan berkultivasi jika kita meninggalkannya, kata Kuyu Tan Padaya. Tapi aku ingin pergi. Sebelum Chen Suyin bisa menyelesaikan kalimatnya, Kuyu menyela, Suyin, aku tahu kamu ingin menemukan pendamping daomu. Jangan bicara tentang apakah rekan dao Anda telah mencapai alam dewa. Bahkan jika dia mencapainya, apakah menurut Anda kita masih akan berada di alam dewa? Bunga Paramita memindahkan orang melintasi sebuah pesawat. Alasan mengapa Kuyu tahu lebih banyak daripada Chen Suyin, selain fakta bahwa dia berasal dari sekte tingkat puncak, adalah karena dia telah memadatkan kisi dewa primal. Semakin tinggi seseorang mengolah kisi dewa primal, semakin cepat kecepatannya dan semakin jelas pemahamannya tentang dao. Selain itu, seseorang dapat merasakan karakteristik unik dari berbagai harta karun di alam semesta. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kisi dewa lainnya. Kakak Yu, bukankah kamu juga punya seseorang yang kamu sukai? Apakah kamu tidak ingin keluar sama sekali? Chen Suyin juga tahu bahwa Kuyu benar. Namun, dia sangat merindukan Mouji. Meskipun dia telah menerima banyak berita tentang Mouji, selama dia tidak melihat Mouji, dia tidak akan merasa tenang. Saat itu, dia secara pribadi menyaksikan Mouji tersapu ke dalam kolam abadi kondensasi jiwa di reruntuhan enam jalan setelah dia menyelamatkannya. Dia juga tahu bahwa orang yang disukai Kuyu adalah Mouji. Namun, dia tidak ingin memberitahu Kuyu bahwa rekan daunnya adalah Mouji. Dia dan Kuyu bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Jika Kuyu tahu bahwa rekan daunnya adalah Mouji, dia mungkin akan pergi karena malu. Kuyu tertawa meremehkan dirinya sendiri, aku berbeda darimu. Prestasinya saat ini mungkin jauh melampaui prestasiku. Lagi pula, dia sudah punya istri. Aku hanya orang yang lewat dalam hidupnya. Dia bahkan memberimu kisi dewa purba. Ketika Chen Suyin mengatakan ini, dia tidak merasa cemburu. Sebaliknya, dia merasa itu wajar saja. Ini karena tanpa Kuyu, Mouji mungkin sudah musnah sejak lama. Kuyu berusaha keras untuk menyingkirkan pikirannya, kamu belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Aku yakin bahwa bahkan di seluruh alam semesta, akan sulit untuk menemukan orang kedua seperti dia. Sejujurnya, saat dia dengan santai memberiku kisi dewa primal, aku hampir gila. Sampai hari ini saya masih menyesalinya. Apa yang kamu sesali? Bukankah kamu sudah menerima kisi dewa primal? Chen Suyin bertanya dengan ragu. Dia setuju dengan kata-kata Kuyu. Hanya ada satu Mouji di seluruh alam semesta. Pasti tidak akan ada orang kedua seperti dia. Kuyu berkata dengan lemah, aku menyesal telah menerima kisi dewa primalnya. Meskipun aku tahu bahwa jika aku bisa melakukannya lagi, aku mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menerimanya. Tapi... Kenapa? Chen Suyin bertanya dengan bingung. Kuyu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia takut saat dia menerima kisi dewa purba, dia akan dipandang rendah oleh Mouji. Dia selalu bertanya-tanya apakah Mouji tidak memandangnya secara berbeda karena dia dengan rakus menerima kisi dewa primal. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di ruang purba ini. Chen Suyin dan Kuyu berdiri dengan panik. Keduanya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sekalipun mereka berada di tahap akhir Raja Dewa, mereka sadar betul bahwa jika dibandingkan dengan para ahli itu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semut. Kalau mereka ditemukan di ruang purba ini dengan hukum dao alam semesta, aneh kalau mereka bisa bertahan hidup. 1206. Mouji menatap hukum dao ungu yang samar-samar terlihat di depannya. Dia akhirnya mengerti mengapa Yu Jie mengatakan bahwa dia dan ayahnya tidak dapat mengambil hukum dao ini. Pada saat yang sama, dia semakin yakin bahwa hukum dao ungu ini persis sama dengan yang dia ekstrak dari tangga emas. Ini tidak diragukan lagi adalah hukum dao alam semesta. Mouji menarik napas dalam-dalam. Tepat saat dia hendak melihat lebih dekat, dia tiba-tiba berhenti dan berteriak dingin, siapa itu? Bayangan samar perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Meskipun menjadi lebih jelas, Mouji masih tidak bisa melihat penampilannya. Yang bisa dilihatnya hanyalah bercak merah gelap. Pada saat yang sama, Mouji dapat merasakan energi Yin di sekitar orang ini. Seolah-olah orang ini telah merangkak keluar dari neraka tingkat ke-19. Mouji belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi orang ini memberi Mouji perasaan yang familiar. Tidak hanya itu, Mouji samar-samar bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi darinya. Kita harus tahu bahwa dia berada di kuasa sage level 9 dan mereka yang berada di atasnya adalah sage. Akan tetapi, tidak semua orang seperti mortal daunnya, dengan level 10, 11, dan 12. Semut kecil, keberuntunganmu lumayan. Kau berhasil menemukan tempat ini sebelum orang bijak ini. Sayang sekali. Sosok merah gelap yang samar itu berkata dengan acuh tak acuh. Jelas, Mouji hanyalah seekor semut di matanya. Kamu seorang bijak. Mouji sedikit terkejut. Dia jelas telah mengekstrak hukum daun alam semesta dari tangga emas yang digunakan oleh sage luosu. Dari mana orang ini berasal? Haha, pria merah tua itu terkekeh. Hukum daun agung tiba-tiba menyelimuti seluruh ruang. Sepertinya Mouji benar-benar terperangkap di dalam ruangnya. Mouji tidak bergerak. Pria merah tua ini seharusnya tidak lebih lemah darinya. Namun, dia tidak keberatan. Dengan hukum daun fana yang sempurna, lalu kenapa jika dia seorang sage? Dia tidak akan bisa menggunakan hukum langit dan bumi untuk membatasi ruang geraknya. Pada saat ini, dia merasakan hukum ruang milik pihak lain. Dia juga bisa merasakannya. Dia memang pernah merasakan hukum ruang milik pihak lain sebelumnya. Di domain laut terpencil yang agung, dia, Biksu Daning, dan Gu Yongkiao dari tingkat ketiga dunia yang hancur bekerja sama untuk membunuh seorang pria bernama Yuanjie. Setelah Gu Yongkiao diselamatkan oleh Mouji dari patung batu di tingkat ketiga dunia rusak, dia dikejar oleh Yuanjie sampai ke domain laut terpencil yang agung. Dulu saat Mouji menyelamatkan Gu Yongkiao dari patung batu di tingkat ketiga dunia rusak, dia dikejar oleh Yuanjie sampai ke domain laut terpencil yang agung. Aku penasaran siapa orang itu. Jadi dia seseorang dari istana tujuh dunia bawah. Saat itu, aku membunuh seorang pria bernama Yuanjie. Pria itu adalah salah satu dari tujuh raja istana tujuh dunia bawah, raja penahan jiwa. Mungkinkah kau salah satu dari tujuh raja itu? Mouji berkata dengan lemah. Saat itu, dia harus bekerja sama dengan Biksu Daning dan komplotannya untuk membunuh Yuanjie, karena jika mereka sampai mengungkapkan bahwa mereka lah yang membunuh Yuanjie, mereka tidak akan pernah hidup damai. Sekarang, Mouji sudah berada di lingkaran besar kuasa sage level 9. Satu langkah lagi dan dia akan mencapai kuasa sage level 10. Dia bahkan tidak takut pada para bijak, jadi mengapa dia harus takut pada salah satu dari tujuh raja istana tujuh dunia bawah. Dulu saat Mouji membunuh Yuanjie, Yuanjie hanya berada di puncak tahap kaisar abadi. Bahkan jika orang ini seratus kali lebih kuat dari Yuanjie, Mouji tidak akan menganggapnya serius. Dari kelihatannya, dia terlalu banyak berpikir. Bagus sekali. Jadi raja penahan jiwa, salah satu dari tujuh raja yang kutinggalkan di dunia bawah, benar-benar dibunuh olehmu. Hari ini, sage ini akan melihat seberapa banyak minyak jiwa yang bisa kau keluarkan, ketika pria berjubah merah tua itu mendengar kata-kata Mouji, niat membunuhnya melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, ruang yang telah disegelnya diserbu oleh niat membunuh ini. Sebuah tangan coklat gelap yang menyeramkan mencengkeram Mouji. Ruang itu langsung dipenuhi dengan energi Yin. Energi Yin ini dapat mengubah jiwa seseorang menjadi kristal dunia bawah dalam waktu singkat. Setiap orang dari tujuh raja istana dunia bawah tidak tergantikan. Seorang kaisar abadi tidak akan mampu menggantikan posisi tujuh raja. Sekarang setelah Mouji mengakui telah membunuh raja penahan jiwa yang berada di bawahnya, menyebabkan kultifasinya mandek selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Mouji. Saat pria berjubah merah gelap itu mulai bergerak, Mouji tahu bahwa perkiraannya salah. Orang ini tidak hanya seratus kali lebih kuat dari raja penahan jiwa. Bahkan seratus kali lebih kuat tidak akan cukup. Orang ini mungkin benar-benar seorang sage. Mouji pernah bertarung dengan pria berjubah perak, yang memiliki hukum dao alam semesta. Mouji tahu bahwa pria berjubah merah tua ini tidak akan lebih lemah dari pria berjubah perak. Jika dulu Mouji hanya bisa mundur karena kalah, sekarang Mouji sama sekali tidak takut. Saat itu, dia hanya berada di level kuasa sage 5. Sekarang setelah dia berada di level kuasa sage 9, kekuatannya telah meningkat tak terhitung banyaknya. Pada saat yang sama tangan jahat itu mencengkramnya, Mouji menyerangnya dengan satu jari. Ruang yang dikendalikan oleh pria berjubah merah tua itu langsung berubah menjadi langit dan bumi milik Mouji. Di langit dan bumi ini, dia adalah penguasanya. Hukum ruang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menahan Mouji. Bahkan jejak tangan merah tua itu langsung dihilangkan oleh jari langit dan bumi milik Mouji. Pada saat jari langit dan bumi Mouji dilepaskan, sosok pria berjubah merah gelap itu mulai mengeras. Wajahnya juga merah tua. Tidak mungkin untuk mengetahui warna aslinya. Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Di dunia gelap yang kecil ini, sebenarnya ada seseorang yang dapat melanggar hukum ruangnya dengan mudah. Pada saat yang sama, dia dapat menghancurkan jejak tangannya dengan satu jari. Keterkejutan itu hanya berlangsung sesaat. Tombak berwarna merah darah dikeluarkan oleh pria berjubah merah tua itu. Saat tombak itu menancap ke bawah, terciptalah sungai darah yang deras. Sungai darah ini tampak seperti seni sakral sungai berliku milik Mouji. Namun, Mouji tahu bahwa sungai darah yang mengamuk ini jelas bukan seni sakral sungai berliku. Seni sakral sungai berliku miliknya sungguh agung dan membawa aura yang gigih. Sungai darah ini membawa aura pembantaian yang aneh. Segala sesuatu yang tersapu oleh sungai darah akan musnah di sungai darah. Domen pusaran air Mouji menumpuk dengan ganas. Jari tujuh dunia miliknya menyerang dua kali. Jari ketiga, keberuntungan. Jari keempat, Yin Yang. Yin Yang sebagai arang. Keberuntungan sebagai hasil kerja. Ledakan. Energi Daofana berbenturan dengan energi dao dunia bawah milik lawan. Hukum Daofana berubah menjadi tungku keberuntungan. Tungku itu menelan sungai darah yang mengamuk ini dengan paksa. Jari keberuntungan akan menghancurkan sungai darah yang mengamuk dan penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Boom, boom, boom. Ledakan tak henti-hentinya terdengar. Sungai darah meledak menjadi miliaran kabut berwarna darah. Miliaran kabut berwarna darah ini berubah kembali menjadi tombak darah. Tombak darah ini dengan paksa merobek keberuntungan Mouji. Keberuntungan hancur. Yin dan Yang lahir. Langit dan bumi bersatu. Semua makhluk hidup lahir. Yin dan Yang berubah. Kabut berwarna darah yang meledak langsung dihancurkan oleh jari Yin Yang. Energi dao dunia bawah yang sangat mengerikan tersapu oleh jari Yin Yang. Aura mematikan menyelimuti pria berjubah merah gelap ini. Kuat sekali. Jantung lelaki berjubah merah tua itu berdebar kencang. Sejak ia mulai berkultivasi, ia belum pernah melihat orang sekuat itu selain beberapa asage itu. Orang ini tidak terlihat hebat. Bagaimana dia bisa begitu kuat dan menakutkan? Segel tangan yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim olehnya. Pada saat ini, aura dao di sekelilingnya tampaknya telah mengeras. Tujuh sungai darah mengalir keluar. Mereka berubah menjadi tujuh naga berwarna darah. Tujuh naga berwarna darah ini langsung mencabik-cabik pusaran air Mouji. Mereka menyapu bersih energi darah mengerikan yang tak terbatas. Aliran darah pertamanya dihancurkan oleh keberuntungan dan jari Yin Yang milik Mouji. Dia tidak percaya bahwa Mouji akan mampu menghadapi tujuh aliran darahnya yang berurutan. Bahkan jika si tua bangka Luosu itu datang, Luosu hanya bisa menghindari tujuh sungai darahnya. Selama Mouji mundur, dia akan segera menyapu hukum dao alam semesta dan melarikan diri. Dia tahu bahwa meskipun Mouji lebih lemah darinya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Mouji. Mouji tertawa dingin. Dia telah melalui banyak situasi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan pria berjubah merah gelap ini. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah menyerang langsung ke tujuh sungai darah yang tak terbatas itu. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan jarinya. Jari tujuh dunia, jari kenam, fabrikasi. Kalau saja dia tidak ingin dunia gelap menderita kerusakan lebih parah, dia pasti sudah menggunakan seni penghancuran besarnya. Dalam fabrikasi, semuanya akan terkorosi. Debu akan tetap menjadi debu. Tanah akan tetap menjadi tanah. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat ini, dao fana dan dao dunia bawah saling berbenturan tanpa henti. Hukum yang tak terbatas terkoyak. Seluruh tempat ini berubah menjadi ketiadaan. Dengan kata lain, selain hukum dao ungu yang telah diledakan, tidak ada lagi yang bisa ditinggalkan. Warna darah meledak, dan separuh dunia gelap berubah menjadi merah tua. Mouji diselimuti oleh energi yin berwarna merah tua ini. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya. Dia langsung meraih hukum dao ungu itu. Energi dunia bawah berwarna merah gelap yang dipenuhi dengan energi mematikan baru saja menyentuh wilayah kekuasaan Mouji ketika diubah menjadi ketiadaan oleh jari fabrikasi. Energi dunia bawah berwarna merah tua itu sangat gelisah. Mouji bisa mengabaikan energi dao sungai darahnya. Namun, dia tidak bisa mengabaikan jari fabrikasi Mouji. Meskipun dia punya cara untuk mematahkan jari fabrikasi Mouji, Mouji sudah meraih hukum dao ungu itu. Apa gunanya mematahkan jari fabrikasinya? Satu-satunya motifnya datang ke sini adalah hukum dao alam semesta. Berhenti. Melihat tangan Mouji hendak meraih hukum dao alam semesta, pria berwajah merah tua itu tidak peduli lagi. Dia berteriak dengan panik. Pada saat yang sama, tubuhnya mengembang. Tubuhnya menyatu dengan tombak darah itu, berubah menjadi sungai darah sepanjang puluhan ribu meter yang mengalir deras ke arah Mouji. 1207. KKK. Mouji dapat dengan jelas mendengar wilayah kekuasaannya terkoyak dan hukum ruang di sekitarnya hancur. Aura mematikan datang mendekat. Mouji yakin bahwa ini adalah jurus pamungkas pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu seharusnya belum memiliki tahta dewa, tetapi dia sudah sangat kuat. Jika orang ini memperoleh hukum dao alam semesta, bukankah orang ini akan menjadi luosu yang lain? Sungai darah yang mengalir deras tampaknya telah membekukan seluruh ruang, menyebabkannya menjadi padat. Meskipun Mouji hanya berjarak 10 meter dari hukum dao umu itu, jarak 10 meter itu bagaikan parit surgawi. Setiap inci yang ia lewati sangatlah sulit. Hah! Kabut darah meledak. Fisik sage Mouji yang terakhir juga terkoyak oleh riak dao tombak darah yang tak terlihat. Sungai darah yang mengamuk itu mengalir deras. Sepertinya di saat berikutnya, sungai itu akan benar-benar menghancurkan perlindungan Mouji dan melahapnya bulat-bulat. Ekspresi Mouji tenang. Namun, dia tahu lebih dari siapapun bahwa jika dia tidak peduli dengan pria berwajah merah yang telah menyatu dengan tombak sungai darah, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan hukum dao alam semesta ini, dia bahkan mungkin akan terluka parah. Sungai darah pria berwajah merah itu menciptakan gelombang berwarna darah yang ganas. Gelombang itu berubah menjadi energi mematikan yang melonjak saat mencoba melahap Mouji. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menghentikan seekor semut dengan sungai darah dunia bawah yin yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Pada saat tubuh Mouji terkoyak, pria berwajah merah itu menghela napas lega. Kenyataannya, dia selalu terkejut. Bahkan dengan riak daunnya yang kuat yang dipadukan dengan hukum sungai darah dan niat membunuh tombak darah, dia masih tidak mampu mencabik-cabik daging dan tulang Mouji. Untungnya, saat dia terus membakar riak dao sungai darahnya, riak dao tombak darahnya akhirnya berhasil menembus kulit Mouji. Selama dia bisa merobek kulit Mouji dan melihat energi darahnya, gelombang sungai darah yang bergejolak itu akan melahap Mouji sekaligus. Bahkan seorang sage pun tidak akan mampu menghentikannya. Benar saja, saat tombak darahnya yang bergejolak merobek kulit Mouji dan meledak menjadi kabut darah, dia akhirnya melihat Mouji berhenti. Aku akan mengambil nyawamu saat kau terpuruk. Ria berwajah merah itu sudah memutuskan. Bahkan jika dia harus kembali dan berkultivasi selama bertahun-tahun untuk pulih, dia akan membunuh Mouji sekaligus. Dengan pengalamannya, bagaimana dia bisa memberi Mouji kesempatan lagi untuk bangkit kembali. Pada saat Mouji berhenti, sungai darah meluas hingga puluhan ribu meter. Ratusan juta tombak berwarna darah meluncur keluar dari gelombang darah yang bergulung-gulung. Pada saat ini, kehidupan apapun yang menghalangi miliaran tombak berwarna darah akan dimangsat tanpa ampun. Mouji tidak memperhatikan aliran sungai darah itu, dia juga tidak peduli dengan miliaran tombak berwarna darah yang menyerbu ke arahnya. Pada saat ini, tubuhnya juga dipenuhi dengan hukum Dao. Hukum Dao Fana yang jelas dan sempurna tampaknya telah memadat. Sedangkan dirinya sendiri, dia memejamkan mata di tengah cahaya Dao Raim yang mengalir. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya perlahan. Ini adalah satu-satunya kemampuan ilahi yang belum pernah digunakannya sebelumnya, kemampuan ilahi waktu, bangkitnya waktu. Mungkin tidak dapat dikatakan bahwa dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Di masa lalu, ketika dia menggunakan kemampuan ilahi waktu, dia hanya menggunakan hukum waktu pada belenggu ruang. Sekarang setelah dia berada di kuasa sagil level 9 dan menyempurnakan hukum dunia fana, dia akhirnya bisa menggunakan kemampuan ilahi waktu. Waktu berhenti, ruang membeku. Pada saat itu, segalanya berhenti mengalir. Pada saat ini, hukum waktu di alam semesta membeku. Semua miliaran hukum Dao di bawah hukum waktu berhenti bergerak. Ini termasuk sungai darah yang mengepul dan miliaran tombak berwarna darah. Semuanya berhenti bergerak. Dalam sekejap, keabadian pun terbentuk. Jika ada satu orang yang bisa bergerak di ruang ini, itu adalah Mouji. Setelah semuanya berhenti, dia sudah melangkah ke sisi hukum Dao Ungu dan meraihnya. Anak panah darah menyembur keluar. Tangan Mouji gemetar. Ruang di sekitarnya kembali hidup. Jedah itu hanya sebuah celah. Keabadian menghilang. Mouji sangat yakin bahwa alasan mengapa dia memuntahkan anak panah darah itu bukanlah karena hukum alam semesta. Melainkan karena dia tidak mampu mengendalikan hukum waktu. Rise of timenya masih dangkal. Untuk memutar balikan waktu dan menghentikan waktu secara paksa, dia sudah melampaui batasnya. Hukum waktu. Wajah merah itu terkejut. Sungai darah yang mengepul tiba-tiba turun. Miliaran tombak darah menghilang tetapi sungai darah itu melonjak ke arah Mouji sekali lagi. Mouji bahkan tidak peduli dengan sungai darah yang mengalir deras. Dengan lambayan tangannya, energi hukum yang tak terbatas tersapu keluar. Hukum Dao Ungu ini langsung tersapu ke dunia fana miliknya. Dia bahkan tidak bisa menempelkan segelnya pada hukum Dao Ungu ini. Dia yakin bahwa jika dia menunda bahkan untuk satu tarikan napas saja, hukum Dao ini akan sekali lagi jatuh ke dalam proses pertarungan dengan wajah merah. Pada saat Mouji menyapu hukum Dao ini, aliran darah yang mengalir deras tiba-tiba berhenti. Kali ini, bukan karena seni sakral hukum waktu milik Mouji. Itu karena si wajah merah tahu bahwa jika dia ingin merebut hukum Dao alam semesta ini, dia harus bertarung sampai mati dengan Mouji. Setelah bertarung dengan Mouji sampai sekarang, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mouji tidak takut padanya. Sosok merah tua muncul dengan jelas di depan Mouji. Wajahnya merah tua, rambutnya merah tua, kulitnya merah tua. Siapakah sebenarnya kamu? Pria berwajah merah itu mencengkeram tombak darah di tangannya erat-erat sambil menatap dingin ke arah Mouji. Niat membunuh menggelora di sekujur tubuhnya, menciptakan gelombang rengekan. Kali ini, dia tidak bertindak gegabuh. Dia telah melihat cara Mouji dan dia tahu bahwa Mouji jelas tidak lebih lemah darinya. Mouji mampu merebut hukum Dao Ungu tanpa menggunakan harta sihir apapun. Ini berarti Mouji tidak lebih lemah darinya. Bahkan, Mouji sedikit lebih kuat darinya. Apakah kamu benar-benar seorang sage? Spiritualitas Dao Mouji melonjak dan luka-luka di tubuhnya menghilang. Dia yakin bahwa pria berwajah merah ini tidak berbohong kepadanya. Paling tidak, dia belum pernah melihat kuasa sage sekuat itu. Ketika lelaki berwajah merah itu melihat bahwa Mouji begitu kuat tetapi dia tidak mengenalinya, dia mulai curiga. Mungkinkah orang ini bukan reinkarnasi dari dewa bertahta? Orang bijak ini adalah Miji. Namun, aku sedikit berbeda dari dewa bertahta yang kau kenal. Ini karena orang bijak ini tidak memiliki dewa bertahta. Nada bicara pria berwajah merah itu berubah lebih hangat. Terlepas apakah dia memiliki dewa bertahta atau tidak, Mouji tidak peduli. Dia telah melihat banyak dewa bertahta, namun tidak ada satupun di antara mereka yang jauh lebih kuat daripada dia. Jadi, kamu kenal Luosu. Bisakah kau memberitahuku berapa banyak dari delapan sage yang masih hidup? Mouji bertanya dengan acuh tak acuh. Miji tertawa dingin. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Mouji. Sebaliknya, dia berkata, Teman Dao baru saja memperoleh hukum Dao. Hukum Dao itu cukup berguna bagiku. Spiritualitas Dao teman Dao sudah padat sehingga kamu tidak memerlukan hukum Dao dari dunia luar. Asal sahabat Dao bersedia memberikan hukum Dao itu kepadaku, kamu boleh mengajukan syarat apapun. Aku tidak tertarik. Saat Mouji berbicara, dia melangkah maju. Melihat Mouji hendak pergi, Miji buru-buru berkata, Teman Dao ini, aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang konferensi Dao sage. Mouji berhenti dan menatap Miji dengan ragu, apa itu konferensi sage Dao? Konferensi sage Dao merupakan pertemuan para pakar puncak di alam semesta untuk membahas Dao. Pada saat yang sama, mereka juga akan bertukar benda-benda terbaik. Dalam konferensi sage Dao, hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan. Kan? Jika Dao friend tertarik, aku akan memanggil Dao friend saat waktunya tiba. Dao friend tentu akan tahu. Wajah merah tua Miji tiba-tiba tersenyum. Ekspresinya sangat canggung. Setelah mengatakan ini, Miji tampak khawatir Mouji akan ragu-ragu. Ia menambahkan, aku melihat Dao friend mengeksekusi hukum waktu, kan? Saya melihat bahwa pemahaman Dao friend tentang hukum waktu seharusnya berhenti di permukaan. Sebelumnya, saya bertemu seseorang di konferensi Dao sage. Dia memiliki gulungan Dao asal mula hukum waktu. Hanya saja harganya terlalu tinggi dan kami tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Miji? Miji khawatir Mouji akan mengambil hukum Dao alam semesta. Oleh karena itu, Miji memikirkan cara untuk tetap berhubungan dengan Mouji dan menggunakan kesempatan ini untuk merebut kembali hukum Dao alam semesta. Merebut kembali sesuatu yang sudah ada di tangannya hanyalah mimpi belaka. Namun, dia sedikit tergoda oleh konferensi sage Dao ini. Alasan utamanya adalah karena darkwood miliknya masih kekurangan beberapa origin bet. Alasan lainnya adalah dia benar-benar ingin melihat gulungan Dao asal mula hukum waktu. Miji adalah rubah tua yang licik. Saat dia melihat ekspresi Mouji, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Mouji sedang ragu-ragu. Dia tidak ragu-ragu saat melemparkan manik komunikasi ke Mouji, sahabat Dao ini, mengapa kita tidak bertukar manik komunikasi. Saat konferensi Dao sage dimulai, aku akan menghubungimu. Baiklah. Mouji tidak ragu kali ini saat dia melemparkan manik komunikasi ke Miji. Saat ini dia berada di kuasa sage level 9. Setelah kejadian ini, dia pasti akan naik ke kuasa sage level 10 atau bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, ia memperoleh primal mother still. Selama ia dapat memurnikan primal mother still menjadi harta karun ajaib, ia akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan sage manapun. Karena dia punya kekuatan, dia bisa pergi ke konferensi sage Dao dan di saat yang sama, bertanya tentang bencana akhir dunia. 1208. Setelah bertukar manik komunikasi dengan Mouji, Miji tersenyum pada Mouji sebelum mengangkat tangannya untuk merobek ruang. Dia melangkah ke dalam air mata itu dan menghilang. Dia yakin bahwa orang seperti Mouji tidak akan puas dengan kedamaian. Jika ada sesuatu yang lebih baik atau kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, Mouji pasti tidak akan menyerah. Memang, meskipun Mouji tidak ingin menyerah pada hukum Dao Alam Semesta, Mouji tetap menerima manik komunikasi tersebut. Justru karena ini, Miji yakin bahwa ia akan mampu merebut kembali hukum Dao Alam Semesta dari Mouji. Mouji menatap ke arah hilangnya Miji dalam diam. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Dari kata-kata dan tindakan petapa dunia bawah, Mouji tahu bahwa petapa dunia bawah sangat peduli dengan hukum Dao Alam Semesta. Faktanya, hukum Dao Alam Semesta adalah harta karun yang harus ia dapatkan. Dalam keadaan seperti itu, petapa dunia bawah mampu menahan keinginan untuk menyerang Mouji. Sebaliknya, ia memberitahu Mouji tentang konferensi Dao Petapa dan siap untuk bermain lama. Jelas, orang ini sangat sulit dihadapi. Sekalipun Mouji mengetahui niat sang petapa dunia bawah, dia tidak akan mundur. Daonya adalah Dao Fana, namun di dalam hatinya, dia adalah orang yang sombong. Dia, Mouji, pasti tidak akan menghindari petapa dunia bawah Miji ini hanya karena dia memperoleh hukum Dao Alam Semesta. Tidak perlu membicarakan tentang sage dunia bawah Miji. Bahkan jika kedelapan sage berkumpul, dia akan tetap pergi kemanapun dia ingin pergi. Kultifasinya adalah untuk tidak menghadapi ancaman eksternal apapun di Alam Semesta. Setelah jeda sejenak, kehendak spiritual Mouji mendeteksi Kukai terbang di atasnya. Dia tidak ingin melihat Kukai jadi dia melangkah ke dalam kehampaan. Tepat saat Mouji pergi, Kukai mendarat di tempat Mouji dan petapa dunia bawah Miji bertarung. Dia memeriksa reak spasial di sekelilingnya dengan saksama dan bahkan menyentuh beberapa hal yang terkoyak oleh hukum Dao. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Salah satu hukum Dao dari dua orang yang bertarung di sini jauh lebih unggul dari miliknya. Bahkan dapat dikatakan jika dia ada di sini saat mereka berdua sedang bertarung, mereka dapat dengan mudah melenyapkannya. Setelah memahami ini, bagaimana Kukai berani mengejar mereka? Dia buru-buru mundur. Kaca. Kuyu dan Chen Suyin hanya mendengar suara retakan. Sosok jatuh ke ruang purba tempat mereka berkultivasi selama bertahun-tahun. Boom, 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 saat ruang kekacauan utama terkoyak, seseorang jatuh. Pada saat yang sama, suara guntur terdengar. Setelah itu, serangkaian baut petir turun, mendarat di kepala Chen Suyin dan Kuyu. Suyin, ruang di sini telah dirobek oleh seseorang, menyebabkan kita menarik kesengsaraan petir. Ayo cepat dan atasi kesengsaraan itu. Kuyu berteriak cemas saat dia mengeluarkan harta sihirnya. Dia tahu bahwa orang yang mampu merobek ruang primal dan tiba di sini pasti bukan orang lemah. Dia dan Chen Suyin telah berkultivasi di ruang kacau ini selama bertahun-tahun. Sekarang, saat mereka bersentuhan dengan hukum langit dan bumi di dunia luar, mereka segera menarik kesengsaraan petir. Kuyu dan Moku. Dan Yu. Tanpa Kuku, Kamu, Kamu, Mo, Ji, Ku, Ku, Suyin. Mereka berdua tidak peduli dengan orang yang telah menerobos ruang kekacauan utama dan mendarat di sini. Orang yang mendarat di tanah itu menatap energi primal yang padat di sekitarnya dengan mata terbelalak. Seketika, dia melihat hukum dao alam semesta yang berwarna ungu. Pada saat ini, dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, ruang primal, ruang primal. Dan hukum dao alam semesta, dan hukum dao alam semesta. Apakah aku gila atau aku berhayal? Seketika, ia tahu bahwa ia tidak gila atau berhayal. Tempat yang ia datangi memang ruang angkasa purba, dan apa yang ia lihat memang hukum dao alam semesta. Tepat saat dia hendak meraih hukum dao alam semesta itu, dia menyadari sesuatu. Meskipun dia membunuh lawannya dan merobek ruang ini selama pertarungan mereka, saluran rohnya juga hancur dan lautan kesadarannya terkoyak. Ruang utama itu bagus, tetapi tidak dapat membantunya memulihkan saluran roh dan lautan kesadarannya. Tak lama kemudian, tatapannya tertuju pada Chen Suyin dan Kuyu. Kepemilikan, dia harus memiliki mereka. Jadi kenapa jika dia seorang wanita? Setelah dia memiliki tubuh ini dan memperoleh hukum dao alam semesta, dia pasti akan mampu mencapai puncak alam semesta ini. Dia gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Mereka hanyalah dua raja dewa. Bahkan jika mereka berdua mengalami kesengsaraan hingga ke tahap dewa persatuan, dewa persatuan biasa tidak akan mampu menghentikannya. Bayangan samar roh yang baru lahir muncul dari tubuhnya yang hancur dan menatap Kuyu. Benar saja, Kuyu adalah target kepemilikannya. Dia bisa merasakan bahwa Kuyu memiliki bakat untuk berkultivasi di ruang primal. Selain jenis kelaminnya, tubuh ini tampaknya sangat cocok untuknya. Sayangnya, kedua semut raja dewa ini sedang mengalami kesengsaraan. Meskipun kesengsaraan petir ini tidak layak disebut di matanya, dia tidak berani menyerang hanya dengan roh primordialnya. Kilatan petir akhirnya meredah. Kuyu terkejut karena dia merasakan tingkat kultivasinya. Jadi dia terjebak di tahap raja dewa akhir. Bukan karena dia tidak bisa berkembang, tetapi karena dia tidak bisa merasakan kesengsaraan petir di ruang purba ini. Dia dan Chen Suyin telah berkultivasi di ruang purba ini selama bertahun-tahun dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai titik ekstrim. Saat sambaran petir hendak berakhir, dia telah melangkah ke dewa persatuan level 3. Kuyu bukan satu-satunya. Bahkan Chen Suyin merasa bahwa tingkat kultivasinya tidak berhenti di dewa persatuan level 1. Sebaliknya, dia melangkah ke dewa persatuan level 2. Akhirnya, dia berhenti di dewa persatuan level 3. Meskipun Chen Suyin tidak mengerti, dia tahu mengapa Kuyu merasa seperti ini. Ini sepenuhnya karena hukum dao ungu dan ruang primal. Jika bukan karena fakta bahwa ruang primal tempat mereka berkultivasi telah dirusak oleh seseorang hari ini, mereka mungkin telah melangkah ke dewa persatuan tingkat 3 setelah mereka keluar untuk menjalani kesengsaraan mereka. Pada saat Kuyu melewati kesengsaraan petirnya dan kilatan petir menghilang, roh primordial yang menatap Kuyu bahkan tidak menunggunya bereaksi. Ia menyerbu ke lautan kesadaran Kuyu. Kuyu tercengang. Meskipun dia waspada terhadap orang ini, siapa yang tahu bahwa orang ini benar-benar akan mencoba merasukinya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pengalaman dalam bertahan melawan kerasukan. Dia hanya bisa membiarkan roh primordial pihak lain menyerbu ke dalam lautan kesadarannya. Hukum Dao yang tak tertandingi dan aura Dao yang sangat murni dapat dirasakan. Roh primordial ini hampir berteriak kegirangan. Ini hanyalah lautan kesadaran kelas 1. Bakat macam apa yang dimiliki gadis ini hingga bisa memiliki. Ada yang tidak beres. Roh primordial ini sangat terkejut dengan lautan kesadaran Kuyu yang murni. Pada saat yang sama, ia ingin mencari roh primordial Kuyu untuk dilahap. Energi primordial menyapu. Energi itu sebenarnya ingin memurnikan roh primordialnya menjadi energi hukum Dao. Energi primordial yang mengerikan ini bahkan membawa aura yang menekan. Bagaimana ini mungkin? Dewa purba Kisi, roh purba ini terkejut. Jika saat ini, dia masih belum tahu bahwa Kuyu memiliki Kisi Dewa Purba, dia bisa pergi dan mati. Satu-satunya Kisi Dewa yang dapat memengaruhi kepemilikan adalah Kisi Dewa Primal. Dengan kata lain, di antara para kultifator dengan Kisi Dewa, Kisi Dewa Primal tidak dapat dimiliki. Jenis Kisi Dewa ini dipadatkan dari hukum Dao langit dan bumi. Siapapun yang pertama kali menyatu dengannya, Kisi Dewa Primal akan menjadi milik orang itu selamanya. Roh primordial lain yang datang akan dicairkan oleh Kisi Dewa Primal dan diubah menjadi Aura Dao. Sebagai seorang ahli dari era kuno, bagaimana mungkin roh primordial ini tidak tahu betapa mengerikannya Dewa Purba Kisi. Benda ini bagus. Sayangnya, begitu pihak lain menyatu dengannya sepenuhnya, tidak mungkin dia bisa dirasuki. Jika dia tetap tinggal di sini, kehidupan kecilnya akan dilebur seluruhnya oleh Kisi Dewa Purba. Untungnya, masih ada satu orang di sini yang dapat dimilikinya. Tidak peduli seberapa lambatnya kuyuh, dia tidak akan mampu bereaksi setelah waktu yang lama berlalu. Ketika roh primordial ini tidak dapat merasukinya, dia tahu bahwa Dewa Primalnya, Latis, tidak takut dirasuki. Pada saat ini, bagaimana dia bisa membiarkan roh primordial ini lolos dari lautan kesadarannya dan terus merasuki Suin. Jejak tangan hukum Dao segera terbentuk di lautan kesadarannya dan menghalangi roh primordial. Ini adalah lautan kesadarannya. Selama dia mengendalikan lautan kesadarannya, semuanya akan berada di bawah kendalinya. Energi agung dari Kisi Dewa Primal datang menekan. Roh primordial ini berteriak panik, berhenti, aku. Sejak dia dipaksa masuk ke lembah pemakaman dewa, kuyuh bukan lagi murid sekte yang ragu-ragu. Pada saat ini, bahkan jika pihak lain adalah seorang sage sejati, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Roh primordial ini langsung terkoyak oleh Kisi Dewa Primal milik kuyuh. Dunia yang luas dan tak terbatas pun direbut oleh kuyuh. Inikah dunia yang ingin merasuki roh primordialnya? Ketika kuyuh melihat harta karun kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia itu, dia begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Sejak dia mulai berkultivasi, meskipun dia dan Chen Suyin secara tidak sengaja datang ke ruang purba ini, dia belum pernah melihat dunia yang begitu berlimpah. Jika roh primordial ini tidak ingin merasukinya dan memasuki lautan kesadarannya, dia tidak akan mampu membuka dunia pihak lain bahkan jika dia seratus kali lebih kuat. Hahaha. Akhirnya aku menemukan hukum dao. Terdengar tawa gila. Hati kuyuh dan Chen Suyin hancur pada saat yang sama. Setelah itu, cahaya pedang seperti meteor menerjang. Hukum dao umu itu tersapu oleh cahaya pedang ini dan menghilang tanpa jejak. 1209. Ruang angkasa purba juga tidak buruk, terdengar tawa kecil lagi dan kekuatan dahsyat bisa dirasakan menyapu. Chen Suyin dan kuyuh bagaikan daun yang tertiup angin, hilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang baru saja menyapu hukum dao umu itu berbalik dan mencoba membawa seluruh ruang utama menjauh. Di aula yang jaraknya miliaran mil dari ruang purba, luosu yang berjubah hijau tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Hukum dao alam semesta. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berinteraksi dengan hukum dao alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan energi hukum dao alam semesta? Setelah itu, sosoknya melintas dan menghilang dari aula. Ia melangkah ke ruang yang luas. Ruang angkasa purba. Sebelum cahaya pedang dapat menyapu ruang angkasa purba itu, luosu menyerang. Baik hukum dao alam semesta maupun ruang purba, keduanya merupakan harta karun tingkat atas baginya. Ledakan. Hukum dao luosu berbenturan dengan hukum dao cahaya pedang. Sebuah robekan besar terbentuk di kehampaan dan ruang purba tersedot ke dalam robekan tersebut. Dalam sekejap mata, robekan itu menghilang. Luo. Luo su berhenti dan menatap kaget ke arah pria jangkum dan ramping di depannya. Jelas terlihat seorang pria tinggi dan ramping berdiri di kehampaan. Namun, luosu dapat merasakan bahwa ini adalah pedang tertinggi. Sepertinya pedang ini dapat membelah seluruh alam semesta dalam sekejap. Luo hanyalah sebuah rumor. Mungkinkah pria ini benar-benar luo? Rumor mengatakan bahwa luo memperoleh sembilan hukum dao alam semesta. Namun, ia tidak dapat menggabungkan sembilan hukum dao ini. Jadi, dia menggunakan tubuhnya sebagai hukum dao dan menyatu dengan pedang keberuntungan untuk menjadi pemilik pedang. Setelah menjadi master pedang, dia memberikan delapan dari sembilan hukum dao kepada delapan muridnya, yang memungkinkan mereka berubah menjadi orang bijak keberuntungan. Bagaimanapun juga, rumor hanyalah rumor. Setidaknya setelah luo su menjadi dewa tahta suci, dia belum pernah melihat seorang dewa keberuntungan. Akan tetapi, selain luo, pedang apalagi yang dapat mengoyak wilayah dunia di sini dan memungkinkan ruang angkasa purba keluar. Lumayan, kamu benar-benar mengirimiku hukum dao. Tak lama kemudian, luo merasakan energi hukum dao alam semesta di tubuh luo su. Ia membuka tangannya dan cahaya pedang melesat menembus ruang menuju luo su. Meskipun luo su adalah seorang sage, dia tidak dapat menahan rasa dingin di tulang belakangnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh alam semesta adalah satu kesatuan. Dia adalah satu-satunya yang berlebihan. Beranikah luo su menunda lebih lama lagi. Hukum dao yang bergemuruh bangkit dari tubuhnya dan aura seperti awan perak langsung terkumpul. Alam semesta yang awalnya meninggalkannya tampaknya telah memperoleh kembali vitalitasnya di bawah awan perak. KKKK. Hukum-hukum di alam semesta void terus meledak. Meskipun mereka berdua belum benar-benar bertarung, tekanan yang mencekik yang menyebabkan hukum-hukum alam semesta runtuh telah hancur. Dua sosok lainnya bergegas masuk ke dalam ruang yang menyesakan itu, menyebabkan ruang yang menyesakan itu berhenti sejenak. Perasaan menyesakan itu tampaknya telah banyak menghilang. Luo su sudah melolong, teman dao King Yuan, teman dao Foti, orang ini adalah luo. Dia baru saja mengambil hukum dao ungu dan ruang primal. Kalau tidak salah, orang ini seharusnya memiliki setidaknya tiga hukum dao alam semesta. Ayo cepat dan bergandengan tangan. Meskipun luo su melihat ruang utama jatuh ke dalam celah kehampaan, dia tidak mau mengatakan kebenaran pada saat ini. Luo su tidak perlu mengatakan apapun. Sage King Yuan dan Sage Foti telah menyerang dengan sekuat tenaga. Ketiganya bekerja sama untuk menyerang luo. Segala macam hukum dao saling berbenturan dan ruang angkasa mulai runtuh. Bukan hanya ruang angkasa yang mulai runtuh, bahkan hukum-hukum yang awalnya tidak stabil pun mulai hancur. Energi yang merusak pun lahir dari pertempuran di antara mereka berempat. Gunung Phoenix di Benua Dewa Kenyataannya, itu hanyalah gunung biasa di Tanah Dewa Benua Dewa. Hanya karena pemulihan hukum Benua Dewa, distribusi geografis Benua Dewa tidak lagi sekhusus itu. Sekalipun hukum langit dan bumi telah dipulihkan, energi spiritual Gunung Phoenix yang termasuk dalam Tanah Dewa Menengah masih belum terlalu padat. Jadi, hanya ada sedikit pembudidaya di sini. Sebagian besar dari mereka telah pergi ke Tanah Dewa Tinggi. Setelah pemulihan hukum, energi spiritual Tanah Dewa Tinggi masih jauh lebih baik daripada Tanah Dewa Menengah dan Rendah. Pada saat itu, langit di atas Gunung Phoenix tiba-tiba menjadi gelap. Kilatan petir mulai terbentuk di antara awan gelap. Seorang wanita kurus berjubah abu-abu berdiri di puncak Gunung Phoenix. Harta karun ajaibnya telah diambil. Di sekelilingnya terdapat susunan pengumpul energi sederhana. Di dalam susunan pengumpul energi ini, hanya ada beberapa kristal dewa. Ledakan. 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 Hanya dalam waktu singkat, beberapa sambaran petir menyambar. Wanita berjubah abu-abu ini mengeluarkan harta karun ajaibnya untuk melawan sambaran petir. Jelas, dia sedang mengalami kesengsaraan petir. Satu persatu sambaran petir menyambar. Wanita berjubah abu-abu itu terus-menerus mengeluarkan harta karun ajaibnya untuk bertahan melawan sambaran petir itu. Energi spiritual dewa di sekitarnya disapu oleh wanita berjubah abu-abu itu. Tingkat kultifasinya meningkat pesat. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah. Dia tidak memiliki banyak pengalaman. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultifasi secara tertutup, dia tidak tahu bahwa God King Lightning Tribulation membutuhkan begitu banyak energi spiritual dewa. Kristal dewa yang ditaburkannya semuanya tersapu setelah gelombang pertama sambaran petir. Untuk beberapa gelombang petir berikutnya, dia harus menyerap energi spiritual dewa secara paksa untuk mengisi kembali energinya. Sekalipun dia telah menyerap cukup banyak tenaga spiritual dewa, itu masih belum cukup baginya untuk menerobos tahap dewa dunia dan memasuki tahap raja dewa. Gelombang petir lainnya menyambar. Wanita berjubah abu-abu, yang tidak memiliki energi spiritual dewa, segera merasakan tekanan yang sangat besar. Wajahnya menjadi pucat. Sebagai seorang kultifator nakal, dia tahu bahwa jika dia tidak lolos dari kesengsaraan petir ini, dia pasti akan berubah menjadi abu. Ledakan, dentuman, dentuman. Terlepas dari apakah dia punya cukup energi spiritual dewa atau tidak, petir itu tetap menyambar tanpa ada keraguan. KKK, harta karun ajaib milik wanita berjubah abu-abu itu hanya mampu menangkis sebagian kecil sambaran petir sebelum akhirnya dihancurkan oleh sambaran petir itu. Setelah itu, sambaran petir yang dahsyat mendarat di tubuh wanita berjubah abu-abu itu. Tulang-tulangnya hancur dan kabut darah meledak. Wanita berjubah abu-abu itu terjatuh ke tanah dengan ekspresi menyedihkan. Tuan muda, Yaner hanya bisa bertemu denganmu di kehidupan selanjutnya. Sedikit keputusasaan muncul di mata wanita berjubah abu-abu itu. Dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Gelombang petir ini telah menghancurkan tulang-tulangnya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Gelombang berikutnya akan mengubahnya menjadi abu. Sayang sekali, dia hanya sedikit salah. Jika dia memiliki cukup energi spiritual dewa, dia akan mampu melangkah ke tahap Raja Dewa dalam gelombang petir pertama. Kemudian, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial dalam gelombang petir ini. Pada gelombang petir berikutnya, kekuatannya akan meningkat satu tingkat lagi. Setelah dia melewati tahap Raja Dewa, dia akan bisa memasuki kehampaan untuk mencari tuan mudanya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan mengalami banyak kesulitan. Namun, dia hanya sedikit kurang. Wanita berjubah abu-abu ini adalah Yaner, yang telah berkultivasi dengan gila-gilaan dari Zen Sing. Sejak ingatannya Puli, yang ada di pikirannya hanyalah satu, yaitu bertemu dengan tuan mudanya sesegera mungkin. Semua yang dilakukannya adalah untuk tuan mudanya. Entah itu meninggalkan Zen Sing untuk memasuki dunia abadi, atau memasuki dunia abadi untuk memasuki benua dewa, atau menjalani kesengsaraannya di sini untuk memasuki kehampaan setelah memasuki tahap Raja Dewa. Semua yang dilakukannya adalah untuk tuan mudanya. Selama dia memperoleh sesuatu, dia akan menukarnya dengan sumber daya kultivasi. Jadi, sampai hari ini, dia bahkan tidak memiliki satupun aksesori untuk kultivator wanita. Tidak perlu dikatakan lagi, dia tidak memiliki harta sihir pertahanan tambahan. Kilatan petir yang lebih mengerikan muncul di langit. Dia yakin gelombang berikutnya akan lebih mengerikan lagi. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan terdengar di atas kepalanya. Yaner memejamkan matanya dengan putus asa. Sosok tuan mudanya masih terbayang dalam benaknya. Ia menunggu petir menyambar tubuhnya. Kemudian, ia akan meninggalkan dunia ini selamanya. Ia berharap setelah meninggal, ia masih bisa mengingat kebaikan tuan mudanya di kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, pikirannya akan dipenuhi oleh sosok tuan mudanya. Tak lama kemudian, Yaner merasa ada yang tidak beres. Ia buru-buru membuka matanya. Seketika, ia melihat benda besar seperti sarang lebah jatuh dari kehampaan. Benar, itu pasti kekosongan di luar. Dia bahkan bisa melihat dengan jelas retakan di benua dewa. Retakan ini masih perlahan pulih. Bang! Sarang lebah raksasa itu mendarat di tanah. Suara keras terdengar seolah-olah tanah sedang terkoyak. Yaner terkejut melihat bahwa separuh kecil puncak gunung tempat dia mengalami kesengsaraan telah diterbangkan oleh benda seperti sarang lebah ini. Seketika, dia merasakan energi purba yang besar. Tulang-tulangnya yang retak oleh sambaran petir pulih dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Yaner menatap sarang lebah yang memancarkan energi primal. Hanya dalam beberapa saat, dia tersadar. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Harta karun utama ini sangat bermanfaat untuk kerusakan tulang dan daging seseorang. Dia buru-buru menyerap energi utama ini. Pada saat ini, tingkat kultifasinya meningkat pesat. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang petir terakhir akhirnya mendarat. Pada saat yang hampir bersamaan, Yaner berhasil menembus belenggu panggung Dewa Dunia dan melangkah ke panggung Raja Dewa. Meskipun gelombang petir terakhir menyebabkan beberapa luka ringan di tubuh Yaner, luka ringan ini dengan cepat menghilang di bawah energi primal yang luas. Semangat spiritual Yaner meningkat puluhan hingga ratusan kali lipat. Semangat spiritualnya meluas dengan cara yang menggemparkan dan segera, dia melihat lebih dari sepuluh sosok bergegas mendekat. Tidak bagus. Setelah mengalami bertahun-tahun sebagai seorang kultifator nakal, Yaner sudah tahu apa ancamannya. Kesengsaraan petirnya telah menghilang. Sekarang, ancaman terbesarnya adalah sarang lebah purba yang menghancurkan dunia benua Dewa. Yaner tidak lagi peduli dengan fakta bahwa tingkat kultifasinya tidak stabil. Dia langsung menyapu sarang lebah purba ke dunianya. Dengan sekejap sosoknya, dia menyerbu keluar dari celah yang belum tertutup sepenuhnya. Hampir pada saat yang sama ketika Yaner menyerbu, sepuluh sosok mendarat di gunung Phoenix yang setengah puncaknya hancur. Di antara sepuluh orang ini, setidaknya ada empat ahli Dewa Kesatuan. Energi purba itu belum sepenuhnya hilang. Kesepuluh ahli itu mengangkat kepala dan saling bertukar pandang. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Harta karun purba menghancurkan dunia dan runtuh. Namun, harta karun purba ini tersapu oleh seorang kultifator beruntung yang sedang mengalami kesengsaraan. Kultifator ini bahkan berhasil melarikan diri sebelum retakan itu tertutup sepenuhnya. Walaupun mereka tahu apa yang telah terjadi di sini, mereka masih terlambat. Mengingat kekuatan mereka, bahkan jika mereka sepuluh kali lebih kuat, mereka tetap tidak akan mampu menghancurkan dunia. 1210. Mowuji mendarat di sebuah batu besar berwarna putih ke abu-abuan. Batu tujuh dunia. Ini bukan pertama kalinya Mowuji datang ke sini. Setiap kali dia berdiri di batu tujuh dunia, dia akan memperoleh wawasan yang berbeda. Pertama kali, dia hanya bisa merasakan betapa luas dan tak terbatasnya batu ini. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa batu tujuh dunia itu buatan manusia, dia bahkan lebih terkejut lagi. Pakar macam apa yang mampu membuat sesuatu seperti batu tujuh dunia? Sekarang dia berada di sini, dia sudah dapat merasakan beberapa hukum dari batu tujuh dunia. Dia punya firasat bahwa suatu hari, dia akan mampu membangun batu tujuh dunia. Mowuji tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berjalan ke sudut batu tujuh dunia. Sambil mengangkat tangannya, sebuah gambar muncul di depannya. Sebelumnya, ketika dia, Tong Ming dan rekannya datang ke sini, dia diam-diam memasang beberapa jejak kehendak spiritual di sini. Sosok yang dikenalnya muncul di gambar itu. Ketika Mowuji melihat sosok ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia mengenali orang ini. Namanya Tai Sik Siao. Selain itu, Mowuji juga tahu bahwa orang ini memiliki mata spiritual. Dari tindakan Tai Sik Siao, Mowuji dapat mengetahui bahwa orang ini setidaknya merupakan ahli dewa kesatuan. Ia mendesah dalam hatinya. Dari kelihatannya, ia bukan satu-satunya yang memiliki keberuntungan. Tai Sik Siao ini pasti memiliki keberuntungan yang sangat besar untuk dapat berkultivasi hingga tahap seperti itu dalam waktu 10 ribu tahun yang singkat. Saat gambaran itu memudar, pandangan Mowuji beralih dari batu tujuh dunia ke pusaran air tempat Tai Sik Siao pergi. Tidak, pusaran air ini telah melemah cukup jauh. Mowuji telah mendatangi batu tujuh dunia tiga hingga empat kali. Meskipun dia belum pernah mendatangi ke tujuh pusaran air itu, dia tahu bahwa ke tujuh pusaran air itu semuanya adalah lubang hitam. Sekarang, salah satu lubang hitam itu benar-benar memudar. Jelas, pusaran air yang memudar ini akan benar-benar menghilang setelah beberapa waktu. Rasa urgensi yang tak dapat dijelaskan dapat dirasakan. Sepertinya ada sesuatu yang sangat ia butuhkan dalam pusaran air yang memudar itu. Mowuji ragu sejenak sebelum melompat ke pusaran air yang semakin memudar itu. Hampir pada saat yang sama ketika Mowuji melangkah ke pusaran air ini, pusaran air itu lenyap sepenuhnya. Sensasi mengerikan yang menusuk tulang bisa dirasakan. Mowuji hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan kitab luonya. Untungnya, dia berhasil menahannya. Jika dia mengeluarkan kitab luo, dia mungkin akan kehilangan kitab luonya dalam perubahan spasial yang begitu intens. Sens. Beruntungnya, fisiknya yang kuat memungkinkan dia menahan robekan ini. Hanya beberapa tulang yang patah. Ledakan. Uing-uing meledak keluar, dan Mowuji mendengar beberapa tulang di tubuhnya patah sebelum akhirnya dia melambat. Kekosongan di sekitarnya memberitahu Mowuji bahwa pemindahan batu tujuh dunia telah gagal. Meskipun dia telah memasuki pusaran lemah, karena masalah teleportasi, dia tidak tahu di domain mana dia sekarang berada. Setelah menelan beberapa pil, luka Mowuji pulih dengan sangat cepat. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan timeplate. Yang mengejutkannya, dia tidak melihat apapun di timeplate. Selain kegelapan kehampaan, yang ada hanyalah kegelapan kehampaan. Namun, hukum alam semesta sangatlah kuat. Kehendak spiritual Mowuji merembes keluar dengan paksa. Pada saat ini, tidak perlu lagi berbicara tentang menggunakan kehendak spiritual untuk menembus dunia void. Bahkan jika dia menggunakan tangan kosong, dia tidak akan mampu menghancurkan dunia void. Sebuah planeta berpenghuni yang bergerak terdeteksi oleh kehendak spiritual Mowuji. Mowuji buru-buru melangkah maju dan mendarat di planet tak berpenghuni ini. Ki spiritual dewa tidak begitu padat, dan hukumnya jelas. Mowuji telah tersesat di kehampaan berkali-kali. Dia sangat berpengalaman dan tahu bahwa tidak ada gunanya berlarian seperti lalat tanpa kepala di saat seperti ini. Jika dia tidak mempunyai sesuatu untuk dilakukan, dia mungkin akan mengendalikan timeplate untuk berkeliling dan mencoba peruntungannya. Tetapi sekarang, dia punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi sebaiknya dia berkultivasi di planet ini. Jika dia tidak memiliki pelat waktu, Mowuji akan memasang rangkaian pemantauan di permukaan planet ini. Rangkaian pemantauannya akan mampu mendeteksi lokasi manapun di planet ini. Namun, sekarang setelah memiliki timeplate, Mowuji secara alami meletakkan timeplate di permukaan planet. Dia membuka lokasi timeplate, lalu memasuki inti planet untuk berkultivasi. Timeplate bisa dikatakan sebagai harta karun terbaik di alam semesta. Selama ada ruang yang familiar, timeplate akan mampu mendeteksinya. Ini bukanlah alasan utama mengapa Mowuji meletakkan timeplate untuk mencari lokasi yang familiar. Alasan utamanya adalah tidak ada seorang pun yang dapat merebut timeplate tersebut. Terlebih lagi, timeplate adalah harta karunnya. Selama ada jejak pada timeplate, dia akan dapat segera mendeteksinya. Hal ini berbeda dengan arai pemantauan. Arai pemantauan memerlukan pemantauan terus-menerus. Sekarang saat dia sedang bersiap memasuki kultivasi terpencil, dia mungkin akan kehilangan beberapa hal. Mowuji saat ini berada di tahap kuasa sage level 9. Pada levelnya, dia sangat jelas bahwa untuk melangkah ke tahap kuasa sage, dia tidak memerlukan harta sihir apapun untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan bantuan timeplate, dia akan mampu mencapai kuasa sage level 12 dalam waktu yang lebih singkat. Akan tetapi, menggunakan timeplate untuk mencapai kuasa sage level 12 tidak akan membantunya memasuki tahap sage. Tidak peduli seberapa mengesankan timeplate itu, dia tidak akan dapat menggunakannya untuk memasuki sage stage. Hukum langit dan bumi di dunia fana miliknya memang sangat lengkap. Sayangnya, dunia fana miliknya lahir terlalu baru. Tidak ada energi dari langit dan bumi serta energi alam semesta. Mungkin di masa depan, dunia fana miliknya akan menjadi alam semesta kedua. Setidaknya, tidak sekarang. Terlebih lagi, Han Kingru masih dalam tahap kultivasi tertutup. Sekarang dia ingin mendapatkan wawasan tentang tahap sage, hal itu mungkin akan memengaruhi Han Kingru sampai batas tertentu. Ratusan urat spiritual dewa tingkat puncak ditanamkan ke dalam tanah. Mowuji tidak menyentuh dua hukum dao alam semesta di dunia fana miliknya. Sebagai gantinya, ia meraih primal Mother Steel. Baja induk primal digunakan oleh Mowuji untuk menempah harta karun ajaib. Namun, ketika ia menggunakan api dewa kelas 9 untuk membakar baja induk primal, ia tahu betapa naifnya dirinya. Kalau dia ingin melebur baja induk primal seukuran gunung ini dan menempahnya menjadi tombak, dia mungkin tidak akan berhasil bahkan jika miliaran tahun telah berlalu. Kalau dia ingin melebur baja induk primal seukuran gunung ini dan menempahnya menjadi tombak, dia mungkin tidak akan berhasil bahkan jika miliaran tahun berlalu. Mudah untuk mengambil primal Mother Steel seukuran gunung ini dari dunia fana miliknya. Namun, ia memerlukan bantuan Arai Fleck untuk mengirimkannya kembali. Tingkat kultifasinya masih terlalu rendah. Mowuji menghela nafas. Dengan kultifasi kuasa sage level 9, dia bahkan tidak akan takut menghadapi seorang sage. Kenyataannya, Mowuji akhirnya mengerti bahwa semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin ia merasa bahwa ia tidak cukup kuat. Mowuji memutuskan untuk melangkah ke tahap sage terlebih dahulu. Tidak masalah apakah dia memiliki tahta dewa atau tidak. Jika dia tidak berada di tahap sage, itu tidak akan cukup. Energi spiritual dewa dalam pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak terus-menerus disapu oleh Mowuji. Di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini, planet tempat Mowuji berkultifasi hanyalah sebuah titik yang tidak mencolok. Sejak bencana alam, dunia tahta dewa berubah menjadi dunia reruntuhan. Para ahli dengan tahta dewa semuanya berada di domain tanpa batas. Bahkan beberapa orang bijak yang memiliki tahta dewa tidak mengetahui dari mana datangnya domain tanpa batas. Namun, hukum di sini jelas lebih tinggi dari alam dewa. Tidak lebih lemah dari alam tahta dewa. Ini termasuk resi Luosu, resi Kingyuan, resi Foti dan resi Tai Luan. Bahkan kolam biarawati sage berjubah hijau ada di domain tanpa batas. Ruang utama tempat Chen Suyin dan Kuyu berkultifasi telah dibuka oleh seseorang. Energi utama merembes keluar bersama dengan energi hukum dao alam semesta. Beberapa sage dari domain tanpa batas tentu saja yang pertama kali menyadarinya. Sage Luosu adalah orang pertama yang bergegas untuk merebut hukum dao alam semesta. Sage Kingyuan dan sage Foti mengikuti dari belakang. Satu-satunya yang tidak ikut adalah sage Tai Luan. Sage Tai Luan terlihat sangat mudah dan dia adalah sage yang paling dangkal. Setiap kali, dia akan kehilangan ketenangannya. Ada suatu ketika dia hampir berkelahi dengan sage Luosu karena masalah kecil. Untungnya, sage Kingyuan dan Buddha Foti menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, jika dua sage bertarung, tidak peduli seberapa kuat domain tanpa batas, itu akan tetap hancur. Jika domain tanpa batas dihancurkan, mereka tidak akan punya tempat tinggal sebelum bencana kiamat dunia tiba. Sebelumnya, sage Luosu memanfaatkan hukum dao alam semesta yang mereka berempat miliki bersama. Pada akhirnya, hukum dao alam semesta itu diekstraksi dari dunia gelap. Begitu pula dengan sage Tai Luan yang hampir bertarung dengan Luosu. Ia bahkan menunjuk hidung Luosu dan berkata bahwa Luosu rakus akan hukum dao alam semesta. Di sisi lain, sage Kingyuan tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Secara logika, setelah munculnya hukum dao alam semesta, sage Tai Luan seharusnya mengikuti ketiga sage lainnya dan bergegas untuk merebutnya. Akan tetapi, dia bukan saja tidak terburu-buru, dia bahkan tetap tinggal di gunung Tai Luan sage miliknya. Beberapa saat setelah ketiga sage menghilang, sage Tai Luan segera mengeluarkan puluhan bendera arai untuk menyegel kediamannya. Setelah itu, ia mengangkat tangannya dan membuka batasan pada gua abadi kultifasinya. Sepotong tanah yang mengandung vitalitas tak terbatas muncul di depannya. Jika Mouji ada di sini, dia pasti tidak akan mempercayainya. Ini karena dia akan mengenali bahwa ini adalah sebidang tanah nafas yang ukurannya hampir 1 meter kubik. Sebelumnya, Mouji bekerja keras untuk sepotong kecil tanah nafas yang berukuran sebesar kepalan tangan. Namun, tanah nafas yang muncul di sini berukuran sebesar kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Sage Tai Luan tampaknya tidak peduli dengan tanah nafas. Setelah dia menyimpan tanah nafas, energi besar hukum alam semesta merembes keluar. Warna ungu samar segera menyebabkan seluruh ruangan tampak megah. Benda yang diselimuti tanah nafas sebenarnya adalah hukum dao alam semesta yang berwarna ungu. Pada saat ini, Tai Luan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran di wajahnya. Kedua tangannya seperti bunga yang berterbangan saat ia menghancurkan satu demi satu batasan. Setiap kali ia menghancurkan satu batasan, hukum dao ungu akan naik sedikit. Jelas, dia ingin mengekstrak hukum dao alam semesta berwarna ungu ini. Miliaran mil jauhnya, cahaya pedang perak menari liar di udara. Tiga ahli mengelilingi cahaya pedang ini sambil terus-menerus menyerang dengan seni sakral mereka. Segala macam teknik meledak dan riak dao menyapu seluruh area. Ruang di sekitarnya tidak lagi memiliki energi hukum alam semesta. Seluruh ruang dipenuhi dengan energi yang keras dan merusak. Awalnya, tidak ada yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Namun, mereka berempat berhenti pada saat yang sama. Mereka merasakan energi hukum dao alam semesta. Itulah wilayah tanpa batas. Sagevoti adalah orang pertama yang berseru. Terima kasih telah menonton!